Melihat ke bawah ke tebing tak berdasar, mata Wang Chen dipenuhi dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mati. Menjilati bibirnya, bayangan hitam itu bergegas ke depan Wang Chen saat Wang Chen membuat keputusan. Pada saat ini, sepasang tangan telah berubah menjadi cakar binatang buas, meraih dada Wang Chen. Untuk memakan seseorang, seseorang harus memakan jantungnya terlebih dahulu. Ini adalah karakteristik binatang ajaib. Jelas sekali dia ingin mengeluarkan hati Wang Chen dari dadanya sebelum dia meninggal. Dengan cara ini, dia akan mampu menghemat energi dalam jumlah terbesar dan dianggap sebagai suplemen yang hebat. Melihat ini, murid Wang Chen tiba-tiba menyusut. Jangan pernah memikirkannya. Setelah mendengus dingin, Wang Chen benar-benar menggunakan telapak tangannya untuk memblokir serangan itu tanpa mempedulikan hal lain. Astaga. Cakar tajam langsung menembus tubuh fisik Wang Chen yang sangat kuat dan menembus telapak tangannya. Seketika, darah berceceran di mana-mana. Darah berceceran dan berceceran di sudut mulut bayangan hitam itu. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilatnya. Matanya berbinar seolah dia baru saja mencicipi harta karun langka dan sangat bersemangat. Enyahlah. Adapun Wang Chen, pada saat ini, bagaimana dia bisa peduli dengan rasa sakitnya. Dengan raungan marah, dia menarik tangannya yang terluka dan meletakkannya di tanah. Sambil menahan napas, dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Dengan membalikkan tubuhnya, dia menendang binatang ajaib itu dengan keras. Kamu berani sombong dengan tipu muslihat sepele seperti itu. Berbaringlah untukku. Melihat Wang Chen masih melawan tanpa tujuan saat ini, binatang ajaib itu menunjukkan senyuman menghina. Dia menggunakan satu tangan untuk menekan Wang Chen ke tanah. Namun, pada saat kritis ini, pada saat ini, Wang Chen benar-benar dengan paksa menarik kembali tubuhnya dan tiba-tiba menginjakan kakinya ke tanah. Buk-buk. Dengan bunyi gedebuk di tanah, tubuh Wang Chen naik ke udara dengan bantuan kekuatan ini, dan kemudian dia menyapu ke depan. Tebing itu tepat di depannya. Saat ini, dia dengan tegas memilih untuk melompat dari tebing. Wuss. Angin bersiul di telinganya. Dalam sekejap, tubuh Wang Chen seperti batu raksasa, tiba-tiba jatuh dari tebing. Kecepatan itu. Kecepatannya sangat cepat. Pemandangan di sekitarnya meningkat dengan cepat. Hawa dingin yang menggigit membuat Wang Chen merasa sedikit mati rasa. Dia akhirnya menutup matanya. Dia terlalu lelah. Seolah-olah lompatan terakhir itu telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Setelah kehilangan pusat gravitasinya, Wang Chen membiarkan tubuhnya jatuh. Tetapi dia tidak punya energi untuk memikirkan hal lain. Dia tidak punya energi untuk memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya dan apa yang akan dia hadapi. Namun, dia samar-samar mengingat momen terakhir. Saat dia melompat dari tebing, dia mendengar raungan dan kutukan marah dari binatang ajaib itu. Bajingan Melihat tubuh Wang Chen dengan cepat jatuh dan menghilang ke dalam bayangannya, binatang iblis yang berdiri di tepi tebing itu meraung ganas dengan ekspresi ganas. Saat Wang Chen menarik serangannya, binatang iblis itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat itu, dia memikirkan apa yang mungkin terjadi. Dia ingin menghentikannya, tapi... Sudah terlambat. Dia masih tidak bisa menghentikan Wang Chen tepat waktu. Dia masih belum bisa melahap manusia terkutuk ini tepat pada waktunya. Dia menyaksikan mangsanya menghilang di depan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bagaimana mungkin dia tidak cemberut? Melihat ke tebing di bawah, pria berpakaian hitam itu menarik napas dalam-dalam. Bajingan terkutuk. Cacing rendahan. Setelah mengumpat beberapa saat, dia akhirnya tenang. Sayang sekali, ini adalah darah dengan kualitas terbaik. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun sejak saya menemukan darah kelas atas? Sial! Jika aku bisa mendapatkan darah ini, kekuatanku pasti bisa meningkat ke level lain. Saya bahkan dapat memahami sebuah domain. Pada saat itu, aku tidak perlu bersembunyi dan dikejar oleh kekuatan Tuhan terkutuk itu. Pria berpakaian hitam itu menjelat bibirnya dan menikmati sisa rasa garis keturunannya. Sisa kehangatan darahnya membuatnya mengaum karena ketidakpuasan. Baru saja, ketika dia mencicipi darah Wang Chen, dia bisa merasakannya dengan jelas. Seolah-olah tubuh dan darahnya mendidih. Garis keturunan yang begitu murni, darah yang begitu murni, seberapa kuat energi yang terkandung di dalamnya. Energi ini terlalu membantunya. Pada saat itu, dia memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan menelan orang ini hidup-hidup hari ini. Jika dia benar-benar bisa menggunakan ini untuk meningkatkan dan memahami suatu domain, maka dia tidak akan takut dengan kekuatan Tuhan yang biasa itu. Dibandingkan dengan kekuatan Dewa Manusia, binatang ajaib kelas 10 tidak kalah dalam aspek apapun. Satu-satunya hal yang lebih rendah darinya adalah ia tidak memiliki domain. Ini selalu menyusahkan hati klan binatang ajaib. Namun, ada cara untuk mengatasi kekurangan ini. Itu untuk melahap energi murni dari garis keturunan dan mengubahnya menjadi garis keturunannya sendiri. Kemudian, dengan bantuan garis keturunan baru, ia akan mengubah dirinya sendiri. Itu akan melepaskan kekuatan paling kuat dari binatang ajaib dan mengubahnya menjadi kekuatan biasa. Sejak saat itu, ia akan memperoleh kemampuan khusus manusia untuk memahami suatu domain. Ini adalah metode yang dibuat oleh klan binatang ajaib. Sayangnya, meskipun cara ini bagus, meski sederhana. Namun, persyaratannya terlalu tinggi. Hari ini, ada kesempatan langka dihadapannya. Namun, dia tetap gagal. Reptil rendahan sialan ini, agar keinginannya tidak tercapai, dia memilih bunuh diri dengan melompat dari tebing. Ini adalah tebing setinggi seratus ribu kaki. Bahkan jika itu adalah binatang ajaib dengan tubuh yang sangat kuat dan kekuatan hidup yang ulet, ketika ia mencapai kekuatan binatang ajaib kelas sepuluh, ia tidak akan berani melompat ke tebing ini. Hampir tidak ada bedanya dengan menunggu kematian. Namun kini, manusia reptil rendahan ini sebenarnya. Hal ini membuat pria berbaju hitam hampir menjadi gila. Dia ingin menghancurkan segalanya untuk melampiaskan amarah di hatinya. Huff! Sial! Peluang! Aku tidak percaya ini satu-satunya kesempatan. Setelah sekian lama marah, tiba-tiba dia melihat pria ini mendengus dingin setelah memutar matanya. Ya, ini bukan satu-satunya kesempatan. Bunuh diri Wang Chen dengan melompat dari tebing tidak membuat akibatnya tidak dapat diubah. Setidaknya, ini memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. Memikirkan hal ini, pria berbaju hitam mengungkapkan sedikit senyuman dingin. Saat berikutnya, tiba-tiba, awan batu hitam memenuhi udara, dan dalam sekejap mata, menyelimuti pria berbaju hitam itu. Kabut hitam menjadi semakin tebal. Pada akhirnya, jika dilihat dari jauh, hanya awan kabut hitam yang terlihat, dan tidak ada yang lain. Bahkan jika seseorang melihat ke depannya, dia hanya dapat melihat kabut hitam. Paling-paling, samar-samar orang bisa melihat ada sekelompok benda hitam pekat yang tampak menggeliat di kabut hitam. Situasi ini berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya tenang. Kabut hitam mulai menghilang. Di bawah gengsi, ia menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata, seolah-olah tidak pernah muncul. Namun, setelah kabut hitam benar-benar hilang, pemandangan yang luar biasa mulai terlihat. Saat kabut hitam menghilang, pada saat ini, sesosok tubuh muncul di ruang terbuka. Dia berusia awal 20-an, dengan wajah tajam dan sepasang mata yang tampak penuh semangat kepahlawanan, memancarkan cahaya yang menakutkan. Wang Chen. Itu benar. Pada saat ini, sosok yang berdiri di ruang terbuka secara mengesankan adalah Wang Chen. Wang Chen yang baru saja melompat dari tebing sebenarnya berdiri di sini lagi. Ini jelas mustahil. Pada saat ini, Wang Chen ini sebenarnya adalah transformasi dari binatang ajaib itu. Saat ini, ada bekas keringat di dahinya, dan ada bekas kelelahan di wajahnya. Saya tidak berpikir transformasi pertama akan memakan waktu begitu lama. Setelah menghembuskan nafas, Wang Chen ini mulai bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, hehehe, aku tidak perlu mengalami banyak masalah di masa depan. Transformasi kali ini akan memungkinkan dia untuk bertransformasi secara instan di masa depan, bukan? Alam api penyucian tingkat ke-6. Hehehe, tunggu aku. Wang Chen, ini tertawa sinis. Lalu, dia melihat kekejauhan. Ya, ini waktunya berangkat. Sepertinya seseorang akan datang. Pada saat ini, dengan persepsi unik dari binatang ajaib, pada saat ini, dia dengan cepat merasakan sepertinya ada hembusan udara lain yang mendekat dengan cepat dari jauh. Jika itu adalah orang biasa, pada saat ini, bahkan jika mereka ingin melarikan diri, itu akan terlambat, bukan? Namun, orang ini bukanlah manusia. Dia adalah binatang ajaib. Terlebih lagi, dia termasuk binatang ajaib paling misterius di antara binatang ajaib. Kemampuannya sungguh unik. Setelah seringai menghina muncul di sudut mulutnya, sosoknya bersinar dan berubah menjadi awan asap hijau, langsung tenggelam ke tanah dan menghilang tanpa jejak. Tidak ada satupun petunjuk yang tertinggal. Swosh, swosh. Suara sesuatu yang merobek udara sangatlah cepat dan keras. Dalam waktu kurang dari beberapa saat setelah, Wang Chen, ini menghilang, sosok di kejauhan muncul dalam sekejap mata seperti seberkas cahaya. Setelah sampai di ruang terbuka dan tepi tebing, sosok ini berdiri kokoh di atas tanah. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Hem, benar-benar terjadi pertempuran di sini. Sosok yang muncul di sini bergumam pada dirinya sendiri. Riak energi yang tertinggal dari pertempuran tidak sepenuhnya hilang. Bahkan, dia bisa dengan jelas mencium aura aneh. Hal ini menyebabkan dia harus waspada. Mungkinkah ada seseorang yang bersembunyi di sini? Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, dia mulai mengamati sekelilingnya. Sayangnya, ruang terbuka ini tidak besar, sangat luas tanpa penutup apapun. Dengan sekali pandang, dia memindai semuanya, tetapi dia tidak menemukan satu pun sosok. Ini, apa yang terjadi? Saya tidak menyangka akan ada seseorang yang saya, King Tianchou, tidak dapat deteksi. He he, menarik. Tidak menemukan apapun tak membuat sosok ini benar-benar rileks. Sebaliknya, dia bergumam pada dirinya sendiri dan mencibir. King Tianchou. Itu benar. Pada saat ini, orang yang muncul di sini tidak lain adalah King Tianchou, salah satu dari tiga raja. Dia tidak menyangka bahwa orang yang muncul di sini sebenarnya adalah dia. 1282. Pada saat ini, orang yang muncul tidak lain adalah King Tianchou, yang telah meninggalkan lokasi kejadian terlebih dahulu. Setelah mengetahui bahwa orang yang melakukannya adalah Wang Chen, seorang pendatang baru yang baru saja memasuki api penyucian tingkat 6, King Tianchou segera memiliki idenya sendiri. King Tianchou telah mendengar tentang Wang Chen beberapa kali. Meskipun dia berada di api penyucian tingkat 6 dan telah mengasingkan diri selama beberapa tahun, bukan berarti dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dalam dua hingga tiga tahun terakhir, anggota generasi muda yang paling terkenal adalah Wang Chen. Dia benar-benar datang ke api penyucian tingkat 6, dan dia melakukan hal seperti itu. Bagaimana mungkin King Tianchou tidak tertarik? Dia sangat ingin tahu bagaimana Wang Chen melakukannya. Berdasarkan situasi di Gunung Sainte, sepertinya Wang Chen belum masuk dalam jajaran kekuatan Tuhan. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ofensif pada level ini? Hal ini membuat King Tianchou sangat ingin bertemu dengan anak kecil yang dulu hanya dia senyumi. Oleh karena itu, dia segera membuat penilaian berdasarkan pengalamannya dan mengejar ke arah tersebut. Dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti ini. Dia melihat ke tebing, ke tanah yang berantakan, dan merasakan sisa aura. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman lucu. He he, binatang iblis, tidak buruk, kamu benar-benar memiliki kemampuan ini untuk bisa lepas dari pandanganku, King Tianchou. Kali ini, aku akan melepaskanmu dulu. Keke, lain kali, aku akan menangkapmu untuk penelitian. King Tianchou melihat sekeliling sebelum melirik ke bawah ke tanah di bawah kakinya dan berkata dengan lemah. Kata-katanya membuat binatang iblis, yang bersembunyi di bawah tanah dan bahkan tidak berani bernafas, menghirup udara dingin. Dia ditemukan. Benar sekali, pada saat ini, binatang iblis itu merasa seperti sedang diawasi. Perasaan yang sangat kuat. Ia tahu bahwa itu telah ditemukan. Jika ahli di atas menginginkannya, dia bisa saja diseret keluar dari tanah pada saat berikutnya. Pakar ini sangat, sangat kuat. Itu sama sekali bukan tandingannya. Dari aura yang mengesankan dan tekanan yang dilepaskan, Magikel bis yakin jika diseret keluar, dia pasti akan mati. Hal ini membuatnya gemetar ketakutan. Untungnya, pakar ini tampaknya tidak memiliki niat untuk melanjutkan masalah ini saat ini. Dia tidak mau memperhatikan dirinya sendiri sekarang. Lagi pula, di mata orang yang sangat kuat, dia tidak lebih dari seekor semut. Dia tidak peduli untuk mempermasalahkannya, dan dia tidak ingin membuang-buang waktu. Ini mungkin satu-satunya hal yang patut dirayakan. Cliff, he he, anak kecil, menarik, kamu benar-benar melompat dari tebing. Dia tidak tahu kalau lembah orang mati ada di bawah. Cek, cek, cek. Itu adalah jalan keluar yang sempit. Namun, saya juga pernah melompat ke bawah. Kaka, apakah ini takdir? Menarik kembali pandangannya, King Tianco tiba-tiba melihat ke arah tebing di depannya dengan penuh minat dan tertawa. Benar sekali, saat ini, di bawah tebing di depannya ada lembah orang mati. Lembah orang mati adalah tempat berbahaya yang terkenal di api penyucian tingkat 6. Di bawah, ada binatang ajaib, ular dan binatang berbisa, kabut beracun, bunga beracun. Prajurit perkasa Tuhan yang biasa tidak mau terlibat. Di sana penuh dengan perubahan dan bahaya. 200 tahun yang lalu, King Tianco harus melompat ke lembah orang mati setelah dikejar oleh seorang ahli. Mengandalkan keberuntungan, dia bertahan hidup di lembah orang mati dan sangat mengetahui bahaya di sana. Tiba-tiba, sekarang, orang lain telah melompat ke lembah orang mati dari tempat ini. Dia bertanya-tanya apakah dia akan mendapat keberuntungan seperti itu. Memikirkan hal ini, mata King Tianco sedikit menyipit. Ada pun ahli yang mengejarnya saat itu. He he. Sambil menyeringai, mata King Tianco menjadi dingin. Akhirnya, ahli itu telah dikuliti hidup-hidup oleh King Tianco 100 tahun yang lalu. 3.600 luka, sepotong daging, kematian karena seribu luka. Pakar itu telah meratap selama 3 hari 3 malam penuh sebelum akhirnya mati akibat tebasan terakhir King Tianco. Peristiwa masa lalu ini menyebabkan jejak niat membunuh muncul di mata King Tianco. Pergi. Setelah merenung sejenak, King Tianco tiba-tiba berteriak. Tubuhnya seringan burung layang-layang, dan dia menukik menuruni tebing seperti elang. Kecepatan itu sangat cepat. Angin bersiul di telinganya. King Tianco sangat tenang. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli. Bagaimana orang biasa berani melakukan ini ketika menghadapi tebing tak berdasar. Bahkan ahli kekuatan Tuhan seperti Teng Biao dan Teng Hao pada puncaknya mungkin tidak akan berani melakukannya. King Tianco adalah orang yang sangat terampil dan berani. Anginnya sangat dingin, dan pemandangan meningkat pesat. King Tianco menutup matanya seolah menikmati semuanya. Jauh di dalam awan, sensasi jatuh membuat King Tianco mengingat kembali kejadian di masa lalu. Setelah 15 menit penuh, ketika dia hendak mencapai tanah, King Tianco mendengus pelan dan menggerakkan tangan dan kakinya pada saat yang bersamaan. Buk-buk-buk. Buk-buk-buk. Tangan dan kakinya menamparkan dan menginjak tebing di sampingnya pada saat yang sama, dengan cepat menghilangkan sebagian besar kekuatan jatuh. Bam! Kemudian, King Tianco mendarat dengan keras di tanah di bawah. Kakinya seperti dua paku baja yang menusuk ke tanah yang keras. Meskipun dia telah menghilangkan sebagian besar gravitasinya, dia masih menenggelamkan lebih dari separuh tubuhnya ke dalam tanah. Namun, dampak seperti ini tidak cukup untuk melukai King Tianco sedikitpun. Dia menghela nafas. Alis King Tianco sedikit berkerut saat dia menatap pemandangan gelap dan lembab di depannya. Hem, masih sama. Tidak ada yang berubah. King Tianco membuang muka dan bergumam pelan. Lalu, dia melihat sekeliling. Saat berikutnya, matanya berbinar, dan bibirnya membentuk senyuman lucu. Karena dia melihat sosok, sosok yang dia cari. Pada saat ini, ada sosok putih lain yang berdiri di samping sosok itu. Raja Kalajengking. King Tianco bergumam kaget sambil menyipitkan matanya ke arah sosok putih itu. Raja Kalajengking. Itu benar. Sosok putih itu memiliki panjang 3 hingga 4 meter dan lebar hampir 1 meter. Bukankah itu Raja Kalajengking? Itu adalah salah satu raja binatang di zaman kuno, salah satu binatang mengerikan yang paling terkenal di zaman kuno. Dikatakan bahwa Raja Kalajengking yang telah lama punah adalah Raja Kalajengking. Siapa sangka dia akan melihat Raja Kalajengking di sini? Pada saat ini, Raja Kalajengking sedang menatap King Tianco dengan waspada. Itu dengan ketat melindungi Wang Chen, yang nasibnya tidak diketahui, di belakangnya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan teriakan pelan ke arah King Tianco, kedua penjepitnya yang kuat bergetar dan bertabrakan satu sama lain. Bang, bang, bang. Suara benturan yang tajam terdengar, seolah memperingatkan King Tianco. Suara itu penuh peringatan, penuh ancaman, penuh aura ofensif. Hehehe, menarik. King Tianco mencibir saat melihat ini. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Aura agung menyelimuti Raja Kalajengking. Retak-retak-retak. Ekspresi Raja Kalajengking berubah drastis, dan dia mundur beberapa langkah. Siapakah King Tianco? Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Raja Kalajengking telah tumbuh lebih kuat setelah mengikuti Wang Chen selama beberapa tahun terakhir. Tetapi bahkan sekarang, Raja Kalajengking hanyalah seorang seniman bela diri kaisar tingkat menengah. Bagaimana ia bisa menahan aura menakutkan King Tianco? Wajar jika ia didorong kembali oleh auranya. Jika itu adalah binatang iblis biasa, mungkin ia akan segera melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya di bawah aura ini. Tetap hidup lebih penting. Bagaimanapun, binatang iblis dan binatang ajaib memiliki indera yang sangat kuat. Terlebih lagi, kecerdasan binatang iblis yang begitu kuat telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka tidak ingin mati, satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri. Tapi Raja Kalajengking tidak melakukannya. Setelah mundur beberapa langkah, ia terus memblokir di depan Wang Chen. Ia memandang King Tianco dengan waspada dan mengeluarkan suara peringatan lainnya. Pada saat yang sama, ia berjalan bolak-balik dengan gelisah, berputar dan menghentak. Jelas sekali, Raja Kalajengking sangat gelisah dan gugup saat ini. He he, anak kecil yang menarik. Anak itu tidak meninggal secara mengenaskan dan masih bernapas. Sepertinya itu karena kamu membantunya, kan? Kaisar binatang yang berlumuran darah. Tidak buruk. Bahkan aku tergoda. Sayang sekali, kamu telah dimurnikan oleh anak itu. King Tianco tiba-tiba tertawa melihat adegan ini. Dia memandang Raja Kalajengking sambil bercanda dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun suaranya tidak lembut, dan cukup keras untuk didengar oleh Raja Kalajengking. Karena King Tianco tahu bahwa Raja Kalajengking pasti mengerti apa yang dia katakan. Itu benar. Dengan kekuatan King Tianco, saat dia menemukan Wang Chen, dia menyadari bahwa Wang Chen masih bernapas. Jatuh dari tebing tinggi sambil terluka parah, merupakan keajaiban bahwa dia tidak mati secara mengenaskan atau berubah menjadi daging cincang. Selain tubuh bocah Wang Chen yang sangat kuat, Raja Kalajengking tampaknya telah memainkan peran besar dan melakukan banyak upaya. Kalau tidak, bahkan Dewa pun akan tamat. Tapi, hehehe, jangan khawatirkan aku sekarang. Lihat di belakangmu, binatang iblis itu sudah lama menunggu di sana. Hehehe, ayo kita bicarakan setelah kamu bisa menghentikannya. Menarik kembali pikirannya, King Tianco tiba-tiba melihat ke belakang Raja Kalajengking, kesemak-semak di belakang tempat Wang Chen tidak sadarkan diri, dan berkata kepada Raja Kalajengking. Kemudian, dia melihat kesemak-semak. Apa? Orang itu? Masih belum keluar. Saya di sini? Apa gunanya bersembunyi? Lakukan apa yang ingin Anda lakukan? Kalau tidak, hehehe, aku akan mengupas kulitmu dan mencabut uratmu dulu. King Tianco melambaikan kipasnya dengan tenang dan mendengus. Kata-kata yang tampak biasa-biasa saja itu dipenuhi dengan aura yang tak tertahankan pada saat ini. Hal ini menyebabkan semak sedikit bergetar. Kamu begitu? Suara gesekan terdengar, membuktikan bahwa kata-kata King Tianco benar. Raja Kalajengking melihat ke belakang dengan gugup. Desir-desir. Segera setelah itu, semak-semak kembali bergetar. Tiba-tiba, sosok abu-abu melewati semak-semak dan akhirnya muncul di hadapan Raja Kalajengking dan King Tianco. Binatang Iblis Peringkat 10, Bulan. Menarik. Mata King Tianco berkedip ketika dia melihat binatang iblis itu muncul, dan dia tiba-tiba berkata. Binatang Ajaib Peringkat 10, Bulan. Suar Minamata. Hah. Eh, berbohong. Bagaimana dengan monster jahat itu? Dibandingkan dengan Song Kiao di Peril, saya ingin mengumpulkan dan mengumpulkan bantuan. Dia tidak menyangka akan muncul di sini. Jika bukan karena kekuatan King Tianco, dia tidak akan bisa menemukan orang ini. Pada saat ini, dengan kemunculan binatang iblis itu, suasana di lapangan menjadi semakin tegang. Konfrontasi tripartit memenuhi lapangan dengan bau mesiu dan ketegangan. 1283. Ada serigala di depan dan harimau di belakang. Pada saat ini, Skorpion King dan Wang Chen terjebak di tengah dan sepertinya terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya dan putus asa. Lebih penting lagi, masih ada King Tianco, yang dia tidak tahu apakah dia teman atau musuh. Oleh karena itu, Raja Kalajengking langsung menjadi cemas. Pada saat ini, Wang Chen sama sekali tidak menyadari kesulitan dan krisis seperti itu. Raja Kalajengking tanpa sadar mengambil langkah lebih dekat ke Wang Chen saat dia menatap binatang ajaib yang gelap gulita dengan tanda sabit malaikat mau tertanam di dahinya dan aura kematian yang menyeramkan terpancar darinya. Saat ia meraung, ia mengeluarkan seruan parau, seolah memperingatkan Yue Chang. Tunggu sebentar. Setelah dia muncul, dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Melihat Raja Kalajengking, ekspresi jijik melintas di matanya, lalu dia menatap King Tianco. Dia memandang King Tianco dengan sedikit kekhawatiran dan kegelisahan. Sebelumnya, ia telah mendekati mangsanya secara diam-diam. Dia bisa melancarkan serangan fatal kapan saja. Hanya dengan satu menit lagi, ia bahkan bisa membunuh Raja Kalajengking dan melahap Wang Chen. Tapi sekarang, dalam satu menit itu, King Tianco muncul. Kemunculan manusia ini membuat Yue Guang merasa sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, manusia ini memang telah menemukannya pada saat pertama. Memikirkan hal ini, sedikit keraguan muncul di matanya. He he, kenapa, Anda tidak ingin bertengkar lagi? Jika Anda tidak ingin bertarung, enyahlah. Mengaum. Mendengar kata-kata King Tianco. Itu semacam kemarahan, semacam kengganan. Itu dipandang rendah oleh manusia rendahan, ini bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi oleh binatang ajaib tingkat tinggi seperti itu. Auman 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 Auman. Setelah beberapa kali mengaum marah, Yue Guang dan Yue Guang jatuh ke tanah. Saat senja diparit, piring tiram diikatkan ke piring bulan. Pada saat berikutnya, suara gemuruh keras terdengar, dan sosok Yue Siang muncul. Jika King Tianco melepaskan kekuatan dan auranya tanpa kendali, lalu apa yang akan terjadi pada Yue? Sayangnya, King Tianco tidak melakukannya. Oleh karena itu, pada saat ini, binatang ajaib itu tidak tahu seberapa kuat King Tianco. Tentu saja, ia tidak ingin mundur tanpa mengetahui kekuatan lawannya. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu, ia tetap memilih untuk menyerang. Namun, kali ini, targetnya bukanlah Wang Chen yang tidak sadarkan diri atau Raja Kalajeng King yang sangat lemah. Ia memilih King Tianco, salah satu dari tiga ahli teratas di api penyucian tingkat 6. Saat suara gemuruh memudar, bayangan hitam melintas dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, bahkan sebelum aumannya memudar, binatang ajaib itu telah muncul di depan King Tianco. Cahaya hitam menyala, dalam dan gelap. Itu menembus kehampaan, menyebabkan langit dan bumi kehilangan warna. Dalam sekejap mata, sepasang cakar tajam muncul di depan King Tianco, menyapu tenggorokannya. Menghadapi pemandangan ini, sudut mulut King Tianco tiba-tiba membentuk senyuman. Senyuman yang sangat, sangat dingin. Melihat Yue, yang sudah berada di depannya, sepertinya akan membunuhnya di saat berikutnya. Saat ini, jika ada orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka pasti akan melebarkan mata dan berteriak karena terkejut. Bahkan jika Wang Chen berada di puncaknya, ketika dia bertemu Yue. Tapi King Tianco sebenarnya. Bukan saja dia tidak bergerak, tetapi sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tipis dan dingin. Haha, kunang-kunang berani bersaing dengan bulan terang. Dia mendengus pelan. Kali ini, suaranya sangat lembut, dan nadanya mendesah. Namun, itu dipenuhi dengan perasaan mendominasi. Aura yang mendominasi. Of. Saat dia berbicara, bahkan sebelum dia selesai berbicara, sepertinya ada suara robekan yang dalam, dan seolah-olah dia bisa melihat darah berceceran di udara. Dalam sekejap mata, tubuh King Tianco terbelah menjadi dua oleh cakar yang tajam. Semuanya berjalan lancar. Oh tidak. Di saat yang sama, sosok King Tianco yang terbelah dua mulai memudar dan menghilang. Dalam sekejap mata, ia berputar dan menghilang tanpa bekas. Dia bergerak saat dia menyentuh kulitnya. Dia mengelak. Hanya karena dia bergerak terlalu cepat dan bereaksi tepat waktu sehingga dia meninggalkan ilusi. Itu meninggalkan gambaran ilusi yang belum hilang. Karena gambar ilusi ini baru saja dikeluarkan, tampak sangat realistis. Itulah mengapa ini menyajikan pemandangan yang begitu realistis. Dan kini, bayangan itu mulai menghilang. Ia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan ingin melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Ingin pergi. Haha, menurutmu mau kemana? Suara samar terdengar dari Istana Bulan. Dia tahu bahwa dia telah bertemu lawan yang menakutkan. Ia bahkan tahu bahwa ia telah bertemu lawan yang tidak dapat dilawannya. Dalam situasi seperti itu, secara alami ia ingin melarikan diri. Dia harus melarikan diri secepat mungkin. Dia harus melarikan diri dari tempat terkutup dan menakutkan ini. Ia tidak ingin mati di sini. Sayangnya, beberapa hal memang seperti itu. Satu kesalahan saja dapat menyebabkan kesedihan abadi, dan jika Anda menoleh ke belakang, rambut Anda akan memutih. Tetaplah, jangan pergi. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus bertanggung jawab. Ia berjuang dalam kepanikan dan mulai melolong kesakitan. Tubuhnya dibekukan secara paksa di udara. Ia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berjuang. Seolah-olah ada tangan takasat mata yang menangkapnya. Di depan King Tian Chou, Yue Xiang yang sangat kuat berdiri di hadapan. Inilah kekuatan, inilah kekuatan orang yang kuat. Tidak ada yang tahu bagaimana dia muncul di bulan. Faktanya, tidak ada yang tahu bagaimana dia muncul di alam bulan. Berdiri di bulan. Anda akan dihukum. Hidup adalah hukumanmu. Dia mengulurkan tangannya dengan sangat perlahan, seolah-olah King Tian Chou sedang menggendong seekor anak ayam. Kereta luncur itu kecil. Kemudian, dia melemparkannya ke tanah di depannya dan menatap Yue Feng yang gemetar, yang matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Cah. Jangan. Jangan bunuh aku. Manusia yang kuat. Tolong. Kamu harus membunuhku. Aku. Aku bersedia menjadi budakmu, bersedia menjadi budak rendahanmu dan melayanimu dengan setia. Setelah terlempar ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Pada saat ini, ia akhirnya bisa melihat semuanya dengan jelas. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia hanya bisa menunggu kematian. Tadi dia ketakutan. Dia hanya bisa memohon belas kasihan. Saat ini, dia dipenuhi penyesalan. Dia benar-benar dibutakan oleh mangsa di depannya. Karena itulah dia melakukan hal bodoh seperti itu. Dia benar-benar berani mengambil tindakan melawan ahli ini. Bukankah itu berarti mencari kematian? Kali ini, dia benar-benar bodoh. Dia sekarang mengeluh tanpa henti. Setelah tiba di alam api penyucian tingkat 6, dia telah bersembunyi di lembah kematian yang paling aman dan paling tersembunyi selama puluhan tahun. Siapa yang mengira hal seperti ini akan terjadi hari ini? Menyelamatkanmu. He he. King Tian Chou melambaikan kipasnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Nada suaranya seolah-olah sedang mengucapkan hidup dan mati seekor semut. Tidak. Aku. Aku akan bertengkar denganmu. Ah, aku akan bertengkar denganmu. Melihat King Tian Chou masih ingin membunuhnya. Kamu mendekati kematian. Mati. Bibir King Tian Chou melengkung dengan jijik saat melihat itu. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan melambaikan kipasnya dengan sikap yang terlihat biasa saja. Puci. Darah berceceran dan daging cincang berterbangan kemana-mana. Dengan sapuan kipas yang biasa, hanya beberapa kilatan cahaya tajam yang terlihat. Saat berikutnya. Dalam sekejap mata, itu hancur berkeping-keping dan darah berceceran di mana-mana. 1284. Menghadapi kekuatan mengerikan King Tian Chou. Ini adalah pembantaian. Jika Wang Chen atau orang lain melihat ini, siapa yang tahu betapa terkejutnya mereka? Terutama kecepatan yang mengerikan itu, membuat banyak orang pusing. Itu pasti salah satu binatang ajaib terbaik. Namun, binatang ajaib seperti itu sebenarnya. Terkoyak-koyak tanpa ketegangan dan tanpa kemampuan untuk melawan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setelah melakukan semua itu, King Tian Chou bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia mengerutkan bibirnya, mendengus, bertepuk tangan, dan menatap skorpion King. Bagaimana menurutmu, anak kecil? Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? King Tian Chou menoleh untuk melihat Raja Kalajeng King, senyum tipis di bibirnya saat dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Senjata pembunuh itu, kipas bulu seputih salju itu, masih melambai perlahan di tangannya. Tidak perlu menyebutkan betapa ramah tamahnya dia. Tubuh Raja Kalajeng King menjadi kaku ketika mendengar kata-kata King Tian Chou. Ia memandang King Tian Chou dengan ketakutan dan panik, dan mengeluarkan seruan parau karena tidak nyaman. Ia tahu bahwa ia bukanlah tandingan King Tian Chou. Jika bisa, ia benar-benar ingin berbalik dan lari. Ia tidak ingin mati, karena jika dia melawan, niscaya dia akan mati. Bagaimana mungkin Raja Kalajeng King tidak takut? Namun, ia tidak bisa lepas. Ikatan garis keturunan semacam itu, kontrak garis keturunan semacam itu, keyakinan bahwa mereka akan berbagi hidup dan mati bersama-sama membuatnya mustahil untuk meninggalkan Wang Chen. Oleh karena itu, ia mulai berjalan bola balik dengan gelisah di antara kedalaman Wang Chen. He he, kamu harusnya tahu. Jika bukan karena aku, kamu dan tuanmu pasti sudah menjadi. King Tian Chou bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat Raja Kalajeng King mondar-mandir dengan cemas sambil mengeluarkan suara-suara yang mengancam. Saat ini, tidak perlu disebutkan betapa lembutnya senyumannya. Namun, senyuman yang begitu lembut, membuat seseorang bergidik ketakutan. Raja Kalajeng King merasa tidak nyaman. Ia juga tahu, saat ini sangat berbahaya. Di tempat asing ini, binatang ajaib yang lebih kuat bisa muncul kapan saja. Tidak peduli binatang ajaib macam apa itu, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahannya. Itu dan Wang Chen sepertinya tidak punya pilihan selain mati. Namun, King Tian Chou juga tidak bisa berhasil. Manusia di depannya memberikan perasaan yang sangat berbahaya. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Akankah Raja Kalajeng King bisa membiarkannya mendekat dengan mudah? He he, baiklah, kesabaranku terbatas. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencoba menolak. King Tian Chou terus mencibir ketika dia melihat Raja Kalajeng King meronta dan ragu-ragu. Dia mendekati Wang Chen langkah demi langkah. Ketuk, ketuk, ketuk. Setiap langkah King Tian Chou seakan menginjak keras hati Raja Kalajeng King, membuat darah di sekujur tubuh Raja Kalajeng King seakan membeku. Dentang, dentang, dentang. Akhirnya, ketika Raja Kalajeng King melihat King Tian Chou hendak mencapainya, ia memilih untuk mengayunkan penjepitnya yang menakutkan dan memulai serangannya. Ia tidak bisa membiarkan orang ini mendekat. Bahkan jika pihak lain sangat kuat. Bahkan jika ia tahu bahwa ia bukan tandingan pihak lain, ia harus melawan dan melawan. He he, lumayan, kamu setia, tapi kekuatanmu tidak seberapa. Bibir King Tian Chou membentuk senyuman yang tidak tergesa-gesa ketika dia melihat Raja Kalajeng King menerkam ke arahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia bergumam, kumpulkan. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dengan lambayan tangannya, cahaya putih menyala. Astaga, astaga. Cahaya putih menyala, dan suara sesuatu yang merobek udara terdengar. Sesaat kemudian, jaring yang tak terhindarkan muncul dari udara tipis. Astaga, astaga. Di bawah suara tajam sesuatu yang merobek udara, sosok Raja Kalajeng King tiba-tiba berhenti. Yang terjadi selanjutnya adalah tangisan tragis, kengganan, dan ketakutan dari Raja Kalajeng King. Raja Kalajeng King bahkan tidak sempat bereaksi di bawah cahaya putih. Ia langsung tersedot ke dalam jaring yang tak terhindarkan oleh King Tian Chou. Ini adalah salah satu harta pribadi King Tian Chou. Itu berspesialisasi dalam menekan binatang ajaib dan monster. Raja Kalajeng King tidak diragukan lagi telah ditindas. Baiklah, anak kecil, jangan khawatir. Kamu belum akan mati. He he, aku akan membawamu ke suatu tempat. King Tian Chou tersenyum sambil melihat ke arah Raja Kalajeng King, yang berjuang tanpa hasil. Dia menendang Raja Kalajeng King, yang terikat dalam jaring yang tak terhindarkan, dan berkata dengan lemah. Sesaat kemudian, dengan lambayan tangannya, jaring yang tak terhindarkan itu menghilang ke udara, bersama dengan Raja Kalajeng King. Segala sesuatu di depannya tampak tenang saat ini. Yang tersisa hanyalah King Tian Chou dan Wang Chen, yang terbaring di tanah, nasibnya tidak diketahui. Tanpa halangan Raja Kalajeng King, King Tian Chou mendatangi Wang Chen tanpa hambatan apapun. Dia berjongkok dan menatap Wang Chen. Hem, lumayan, masih sangat muda, yang terbaik dari generasi muda. He he, dia masih kurang sedikit. Tetapi, cek cek cek, dia jatuh dari tebing yang tinggi dengan luka yang sangat serius, dan tidak terjadi apa-apa padanya. Ini sangat membuat penasaran. Dia cukup beruntung. Setelah mengamati Wang Chen beberapa saat, King Tian Chou menghela nafas dan melihat ke arah tebing yang diselimuti awan. Cara dia memandang Wang Chen berubah. Merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup. Meskipun dia terluka parah, luka Wang Chen tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kondisi King Tian Chou saat ini. Lebih penting lagi, King Tian Chou menemukan sesuatu yang sangat dia minati. Artinya, luka Wang Chen pulih dengan sendirinya, sedikit demi sedikit. Energi tak berujung, energi semacam itu dari alam semesta yang luas, bintang-bintang yang luas, dan langit yang tak terbatas, mengalir ke tubuh Wang Chen, membantunya pulih dari luka-lukanya. Ini sangat aneh. Bintang tempering, Menarik. Memutar matanya, King Tian Chou sepertinya memikirkan sesuatu sambil bergumam. Stars, Tempering. King Tian Chou tahu tentang teknik bodi tempering ini. Jika dia tidak mengetahuinya, mungkin tidak banyak orang di benua ini yang mengetahuinya. Sekolah Xing Chen, Bintang Tempering. King Tian Chou bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya rumit dan aneh. Ayo pergi. Saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat Wang Chen dari tanah. Kemudian, dia merobek ruang dan menghilang bersama Wang Chen. Wang Chen telah sepenuhnya jatuh ke tangan King Tian Chou. Tampaknya krisis besar baru saja berlalu, dan sebelum meredah, krisis yang lebih besar telah muncul di hadapan Wang Chen. Jatuh ke tangan King Tian Chou bukanlah hal yang baik. Sayangnya, Wang Chen tidak mengetahui situasinya. Jika dia, yang terluka parah dan koma, mengetahui situasi ini, bagaimana perasaannya? Dia mungkin akan berada dalam kekacauan. Astaga! Pada saat yang sama ketika King Tian Chou menghilang dari deat vali, sesosok tubuh melintas di tebing di atas lembah dan muncul di tepi tebing dalam sekejap mata. Pendatang baru itu mengerutkan kening saat melihat kekacauan di depannya. Seharusnya di sini. Melihat sekeliling, dia bergumam pada dirinya sendiri. Wang Chen, hem, mungkinkah? Sesaat kemudian, pria itu melihat ke arah tebing di depannya dan mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Tidak, dia berhenti sejenak, ekspresi terkejut di wajahnya. Orang tua itu seharusnya ada di sini. Orang tua yang dia sebutkan sepertinya adalah King Tian Chou. Jangan pikirkan itu, King Tian Chou. Aku, Bai Ye Ming, tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dia menarik nafas dalam-dalam. Pendatang baru itu mendengus dengan suara rendah. Bai Ye Ming, bukan, sosok yang baru saja tiba tak lain adalah Bai Ye Ming. Siapa lagi selain dia? Bai Ye Ming, yang mengikuti King Tian Chou dari lokasi kejadian, juga tiba di tepi tebing saat ini. Dia tidak kalah dengan King Tian Chou sedikitpun. Dia dengan cepat merasakan apa yang terjadi di sini dan mengunci pandangannya ke dasar tebing. Lembah kematian, Bai Ye Ming juga mengarahkan pandangannya ke sisi ini. Ayo pergi. Kemudian, Bai Ye Ming melompat menuruni tebing tanpa ragu-ragu. Tindakannya tanpa beban dan tanpa ragu-ragu. Tepat setelah orang ini menghilang, sosok lain muncul di tebing. Sue Tian Xiong. Kali ini, Sue Tian Xiong. Sama seperti Bai Ye Ming yang muncul sebelumnya, dia mengamati sekelilingnya beberapa saat sebelum melompat dari tebing. Deat Fali, tempat yang biasanya tidak mencolok dan jarang disebutkan orang, kini tampak sangat ramai. Wang Chen masih pingsan dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia sepertinya tidak menyadari bahwa serangannya hari ini telah menyebabkan badai di alam api penyucian tingkat 6. Terlebih lagi, hembusan angin ini terus meluas dan meluas, memberikan perasaan tidak terkendali. Kali ini, Wang Chen benar-benar telah melangkah ke tahap inti alam api penyucian tingkat ke-6. Dia benar-benar telah naik ke tahap teratas dan inti dari benua langit yang mendalam, bukan 1285. Di bawah lembah orang mati. Di tempat yang gelap dan lembab ini, Bai Ye Ming berdiri di sana dengan wajah cemberut. Desir-desir. Di atas mereka, suara sesuatu yang merobek udara tiba-tiba terdengar. Kemudian, sesosok tubuh muncul dan muncul di samping Bai Ye Ming dalam sekejap mata. Kamu datang juga. Ekspresi Bai Ye Ming sangat tenang saat dia bertanya dengan lembut. He he, aku tidak menyangka kamu ada di sini juga. Suetian Siong, yang baru saja tiba, memandang Bai Ye Ming dengan heran. Bai Ye Ming juga datang. Benar saja, dia mengkhawatirkan King Tian Chou. Di mana King Tian Chou sekarang? Sepertinya dia ingin selangkah lebih awal. Suetian Siong melihat sekeliling. Pada saat berikutnya, dia mengarahkan pandangannya ke depannya dan mengerutkan kening. Itu adalah genangan darah dan beberapa daging cincang. Jelas sekali telah terjadi pembantaian di sini belum lama ini. Apalagi bau darahnya masih sangat segar. Pembantaian di sini baru saja terjadi belum lama ini. Kamu juga menyadarinya, Bai Ye Ming bertanya pada Suetian Siong saat dia melihat reaksinya. Sudah lama sejak mereka tiba di dasar lembah, jadi mustahil bagi Bai Ye Ming untuk tidak memperhatikan situasi di sini. Hem, sepertinya dia benar-benar bergerak. Hati Suetian Siong mencelos saat dia berkata dengan suara yang dalam. Siapa lagi orang yang dibicarakannya selain King Tian Chou? Adegan di depan mereka jelas terjadi belum lama ini. Dan binatang ajaib yang terbunuh itu pasti tidak lemah. Karena masih ada energi yang mengambang di ruang sekitarnya. Dilihat dari energinya, binatang ajaib ini tidak lemah. Menilai dari situasi saat ini, Magical Beast jelas tidak mampu membalas sama sekali. Tidak ada tanda-tanda pertempuran dan Magical Beast langsung hancur berkeping-keping. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Hanya beberapa orang di alam api penyucian tingkat 6 yang dapat mencapai hal ini. King Tian Chou tidak diragukan lagi adalah salah satu dari mereka, dan sepertinya dialah yang paling mungkin. Ya, aku sudah mengambil tindakan. Bulan, gambar, pedang penghalang kabut. Permainan cumi-cumi yang dimarahi kemegahan lembah mawar. Kalkulus barium dikatakan dihukum. Gu-gu-gui cui-kiau-cui-kiau. Sepertinya Wang Chen. Kemudian, Bai Yeming melihat ke tebing di atas, lalu ke sisi ini, dan kemudian ke kejauhan. Ada bekas luka dan noda darah yang jelas. Bai Yeming menghela nafas. Wang Chen, jika tidak ada kecelakaan, seharusnya ditembak jatuh dari tebing oleh binatang ajaib yang kuat. Mungkin, Wang Chen telah menggunakan semacam teknik rahasia yang kuat di lokasi kejadian, memungkinkan dia meletus dengan kekuatan yang menakutkan dalam sekejap. Setelah itu, dia juga menderita luka berat. Mereka melarikan diri jauh-jauh ke sini, bertemu dengan binatang ajaib, dan terlempar dari tebing. Di sini, King Tianco menemukan Wang Chen, yang nasibnya tidak diketahui, dan membawanya pergi. Ini adalah keputusan Bai Yeming. Faktanya, penilaiannya bisa dikatakan hampir sepenuhnya benar. Serangan Wang Chen tampak menakutkan, tetapi ada unsur keberuntungan yang sangat besar di dalamnya. Kalau tidak, berapa banyak orang di api penyucian tingkat 6 yang bisa menjadi ancaman baginya dengan kekuatan serangan semacam itu. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas. Saat ini, Bai Yeming paling khawatir karena Wang Chen belum mati. Terlebih lagi, dia telah diikat oleh King Tianco. Wang Chen. Sue Tianxiong mengerutkan kening dalam-dalam saat mendengar kata-kata Bai Yeming. Dia juga khawatir. Yang dia khawatirkan adalah nasib Wang Chen. Dia sangat tertarik pada pria kecil ini, Wang Chen. Yang terpenting, dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan Lin San. Selain itu, dia telah berjanji kepada keluarga itu untuk membantu Wang Chen. Sekarang, King Tianco adalah orang temperamental yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Bukankah Wang Chen berada dalam bahaya sekarang karena dia berada di tangannya? Lupakan saja, dia sudah pergi. Kita tidak akan bisa menemukannya. Meskipun mereka khawatir, Bai Yeming dan Sue Tianxiong tidak berdaya saat ini. Siapakah King Tianco? Jika dia tidak ingin ditemukan, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh benua langit yang mendalam yang dapat menemukannya. Bahkan jika, penjaga gunung suci yang sangat kuat dan maha kuasa itu. Oleh karena itu, mustahil menemukannya sekarang. Ayo pergi. Sue Tianxiong tersenyum kecut saat mendengar desahan Bai Yeming. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa berharap keberuntungan Wang Chen cukup bagus dan King Tianco tidak akan membunuhnya. Nyeri. Rasa sakit yang tak tertahankan terus menyebar ke setiap saraf dan setiap sel. Dikelilingi oleh kegelapan, rasa sakit yang tak terbatas membuat Wang Chen merasa hatinya seperti terkoyak. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya sedang melahap tubuhnya dan serangga beracun merayapi seluruh tubuhnya. Itu membuatnya gila. Apa yang sedang terjadi? Di mana saya? Mati. Apakah saya mati? Wang Chen mengingat kembali jejak terakhir ingatannya. Dia terpaksa melompat dari tebing oleh binatang ajaib yang bahkan belum dia identifikasi. Angin dingin menderu-deru. Dingin sekali. Dunia berputar. Dunia telah hilang. Tampaknya ada kilatan cahaya putih di saat-saat terakhir. Raja Kalajengking muncul tak terkendali dan membantunya menetralisir sebagian kekuatan pada saat yang paling genting. Sekarang, apakah dia sudah mati? Atau apakah dia berada di dasar tebing? Wang Chen tidak tahu. Namun, dia segera menyadari bahwa dia belum mati. Setidaknya, perasaan ini sangat familiar. Ini bukan pertama kalinya Wang Chen, yang telah mengalami hidup dan mati beberapa kali, menghadapi situasi seperti itu. Setelah mengetahui bahwa dia belum mati, Wang Chen meninggalkan semua pikirannya. Dia dengan cepat memusatkan perhatiannya dan menenangkan pikirannya. Kemudian, dia mulai mengerahkan energinya sendiri, mengarahkan kekuatan bintang dari luar ke dalam tubuhnya untuk membantunya pulih. Luka-lukanya jelas sangat serius sekarang. Dia tidak bisa kembali ke dunia nyata. Kesadarannya sekarang berada di negeri kebingungan yang ilusi dan tak ada habisnya. Jika dia tersesat, dia akan hilang selamanya. Wang Chen memiliki pengalaman menangani metode seperti itu, jadi dia sangat akrab dengannya kali ini. Dengan usahanya, Wang Chen dengan cepat menyerap banyak kekuatan bintang ke dalam tubuhnya. Setelah kekuatan bintang memasuki tubuh Wang Chen, ia dengan cepat mulai pulih dan pulih. Pada saat yang sama, ada energi lain yang tidak dapat diidentifikasi oleh Wang Chen. Itu sangat lembut, tapi mengandung vitalitas yang kuat. Ini mengejutkan Wang Chen. Energi apa ini? Mungkinkah ada sesuatu di dunia luar yang juga membantunya pulih? Meski terkejut, Wang Chen tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Paling tidak, dia yakin energi ini tidak akan merugikannya. Itu sudah cukup. Dengan bantuan kekuatan bintang dan energi ini, setiap sel di tubuh Wang Chen mulai diberi nutrisi. Organ dalamnya mulai dipelihara pada saat yang bersamaan. Vitalitasnya pulih sedikit demi sedikit dan berkembang. Gurul, gurul, gurul. Di dunia luar, saat Wang Chen mengendalikannya, sejumlah kekuatan bintang yang tidak diketahui jumlahnya berkumpul di sekelilingnya. Saat ini, Wang Chen yang telanjang sedang duduk di dalam tong kayu. Cairan chian yang keruh mulai menggelinding dan mendidih, dengan gumpalan asap chian mengepul darinya. Hem. Di kejauhan, King Tian Chou, yang telah berkultivasi dengan mata tertutup, membuka matanya dan melihat ke arah Wang Chen dengan heran. Senyuman tersungging di sudut mulutnya saat dia memandang Wang Chen dengan penuh minat. Kau sudah sadar kembali. Cek, cek, cek. Itu jarang terjadi. Penyempurnaan bintang. Reputasinya memang pantas diterima. Kekuatan fisiknya memang sangat kuat. King Tian Chou hanya bisa menghela nafas dalam hati. Fakta bahwa Wang Chen terbangun begitu cepat dan mulai menyembuhkan lukanya mengejutkan King Tian Chou. Jika dia adalah ahli bela diri dewa biasa, dia pasti sudah mati berkali-kali sekarang. Bahkan King Tian Chou sendiri tidak bisa menjamin bahwa dia bisa pulih begitu cepat dari cedera seperti itu. Sebelumnya, dia khawatir tentang kapan Wang Chen akan sadar kembali. Kalau tidak, ramuan obat yang membuat orang luar tergila-gila akan sia-sia. Sekarang, sepertinya ramuan ini tidak akan sia-sia. Selain itu, mereka bahkan mungkin memberi Wang Chen panen yang tidak terduga. Anak ini sungguh beruntung. King Tian Chou merasa sedikit cemburu. Star body tempering, teknik rahasia body tempering kuat macam apa ini? Energi tanpa batas mengalir ke tubuhnya, dan segera, Wang Chen merasakan vitalitasnya berkembang. Terutama energinya yang lembut dan tidak bisa dijelaskan. Kemurnian energi ini bahkan mengejutkan Wang Chen. Energi macam apa ini? Bahkan ice crystal jadi lotus tidak bisa dibandingkan, bukan? Namun, energi ini masih sangat kuat. Hanya dalam setengah hari, Wang Chen menemukan bahwa sebagian besar lukanya telah pulih. Jika bukan karena bantuan energi ini, akan sangat sulit baginya untuk mencapai level ini tanpa waktu 10 hari hingga setengah bulan. Wang Chen terkejut. Lebih penting lagi, setelah sebagian besar luka Wang Chen sembuh, energinya mulai memberi nutrisi dan meningkatkan fungsi tubuh Wang Chen. Ini dengan cepat diintegrasikan ke dalam Yuan sejati Wang Chen dan membantu Yuan sejati Wang Chen untuk memperkuatnya. Di bawah bimbingan energi ini, Yuan sejati di tubuh Wang Chen akhirnya mulai mengaum. Cipratan, cipratan, cipratan. Seolah-olah bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, dan ombaknya pun melonjak. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, energi yang secara otomatis terkumpul di tubuhnya mulai meletus secara tiba-tiba. Di bawah letusan energi ini, kekuatan batin sejati Wang Chen terus meningkat pada saat ini. Suosh, suosh, suosh. Boom, boom, boom. Di dunia luar, cairan kental di dalam tong kayu kecil sepertinya menggila. Itu jatuh dengan keras, seolah-olah bisa keluar dari larasnya kapan saja. Apalagi di saat yang sama, cairan kental berwarna hijau mulai menipis dan memudar. Sialan, anak ini. Melihat ini, bahkan King Tianco tidak bisa tetap tenang. Bajingan, ini, harta surga dan bumi yang telah aku kumpulkan selama 10 tahun. Kamu, kamu bocah. Kamu ingin melahap semuanya. Sial, hentikan. Hentikan sekarang juga. King Tianco akhirnya kehilangan ketenangannya setelah sadar. Dia bergegas ke depan laras dan berteriak. Itu karena dia telah mengetahui krisis yang akan terjadi. Dia telah menemukan bahwa semua materi yang dia kumpulkan mungkin digunakan oleh Wang Chen. Bagaimana dia bisa tetap tenang dalam situasi ini? 1286. Melihat pemandangan yang terjadi di hadapannya, King Tianco benar-benar panik. Kita harus tahu bahwa bahan-bahan di dalam tong kayu adalah inti dari semua tanaman obat berharga yang telah dia kumpulkan selama 10 tahun terakhir. Bahkan jika itu adalah ice crystal jadi lotus, itu hanya bisa dianggap biasa dibandingkan dengan inti dari tong kayu ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya bahan-bahan ini. King Tianco telah merencanakan untuk menyimpannya untuk budidayanya sendiri. Pada levelnya, tidak ada sedikitpun peningkatan yang terasa sulit dan melelahkan. Hanya dengan meminjam kekuatan eksternal yang sesuai seseorang dapat meningkatkan kekuatannya dengan sebaik-baiknya. Kali ini, dia membawa Wang Chen, yang terluka parah dan bahkan diambang kematian, kembali ke tempat budidayanya. Melihat penampilan Wang Chen yang terluka parah, King Tianco penasaran dengan Wang Chen, jadi dia mengizinkan Wang Chen untuk tinggal di tong obat yang telah dia persiapkan untuk sementara waktu. Dia mengira ini hanya akan membuat Wang Chen menyerap sedikit energi dan membantunya pulih lebih cepat. Bagaimanapun, energi di dalam tong adalah obat suci yang sangat murni dan kuat. Tidak akan sulit untuk membantu Wang Chen pulih. Dapat dikatakan bahwa King Tianco mengizinkan Wang Chen memasuki tong obatnya karena kebaikannya. Pada akhirnya, sekarang, siapa sangka situasi seperti itu akan terjadi? Wang Chen terkutuk ini sebenarnya. Sebenarnya mulai menyerap energinya dengan gila-gilaan. Melihat ini, King Tianco hampir menjadi gila. Seseorang harus tahu bahwa energi di dalam bak obat adalah sesuatu yang bahkan dia tidak sanggup menggunakannya secara sembarangan. Ratusan bahan obat di dalamnya semuanya adalah harta surgawi, semuanya harta langka dan berharga. Tapi sekarang, King Tianco tidak akan pernah mengira ini akan terjadi. Perlu diketahui bahwa kepadatan energi di tempat ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan kekuatan dewa pun mungkin tidak mampu menyerapnya. Tapi sekarang, King Tianco hampir menjadi gila. Gluk-gluk-gluk. Mulut King Tianco bergerak-gerak saat dia melihat energi yang berputar, cairan yang berkurang dengan cepat, dan cairan yang mencair dengan cepat. Nak, aku belum selesai denganmu. Melihat ini, King Tianco akhirnya meraung marah. Dia bisa menghentikannya. Selama dia menyaret Wang Chen keluar, melemparkannya ke samping, dan membunuhnya di sepanjang jalan, dia pasti bisa menyimpan sisa energinya. Tapi dia tidak melakukan itu. Selama alasannya adalah bagian energi yang paling penting telah diserap oleh Wang Chen. Tidak banyak yang tersisa. Bahkan jika dia membunuh Wang Chen sekarang, dia tidak akan bisa mendapatkan kembali banyak energinya. Sayang sekali jika membunuh Wang Chen begitu saja. Menjaga Wang Chen tetap hidup mungkin ada gunanya. Kamu menang? Nak. Setelah ragu-ragu sejenak, King Tianco memilih untuk menyerah. Baik, seraplah. Serap sesuka Anda. Lagi pula, energinya hanya tersisa sedikit. Anda dapat menyerapnya sesuka Anda, saya tidak peduli. King Tianco meraung di dalam hatinya, lalu melambaikan tangannya, berjalan ke samping dengan wajah marah, dan menunggu dengan tenang. Bagaimana Wang Chen, yang sedang berkultivasi, mengetahui apa yang terjadi di luar? Bagaimana dia bisa tahu bahwa pada saat itu juga, dia sudah berkeliaran di sekitar gerbang raka? Dia tidak akan pernah menyangka bahwa dia sedang berada di ambang hidup dan mati. Jika dia kurang beruntung, King Tianco mungkin telah membunuhnya. Ini adalah kekayaan besar Wang Chen, bukan? Energi melonjak. Wuz! Gelombang energi melonjak ke tubuh Wang Chen. Energinya kuat namun lembut. Wang Chen bahkan tidak perlu memurnikannya sebelum berubah menjadi yuan sejati yang melonjak dan menyatu ke dalam darah, daging, dan meridiannya. Dengan bantuan energi ini, kekuatan Wang Chen terus meningkat. Artis Bella Diri Kaisar Peringkat Puncak 5 Dalam sekejap mata, Wang Chen melangkah ke level ini. Saat ia melangkah ke peringkat puncak seniman Bella Diri Kaisar Peringkat 5, Wang Chen tahu bahwa kesempatannya untuk menerobos ke peringkat 6 seniman Bella Diri Kaisar telah tiba. Ini adalah peluang bagus. Dia baru saja menjadi seniman Bella Diri Kaisar Peringkat 5 belum lama ini. Sekarang, dengan bantuan energi ini, dia bisa langsung masuk ke peringkat 6 seniman Bella Diri Kaisar. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dengan pemikiran ini, Wang Chen tidak menahan apapun. Dia dengan marah mendesak yuan sejatinya dan mulai beredar. Suara mendesing. Mengaum! 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 Bentuknya benar-benar bulat, begelombang seperti sungai yang se-atau laut. Naga yuan sejati yang tak ada habisnya mulai mengaum dan mengaum. Energi terus terakumulasi. Energi menakutkan dan aneh di dunia luar, serta kekuatan bintang yang tak ada habisnya, semuanya terserap ke dalam tubuh Wang Chen seperti sungai yang mengalir ke laut. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen akhirnya mencapai titik jenuh. Kemudian, dengan semburan energi, dia langsung bergegas menuju lapisan belenggu itu. Gemuruh! Di bawah kendali Wang Chen, naga yuan sejati yang tak ada habisnya bergabung bersama dan bergegas menuju lapisan belenggu seperti tsunami. Serangkaian suara gemuruh terdengar, dan sepertinya ada getaran dan perubahan yang mengerikan di tubuh Wang Chen. Ledakan! Setelah beberapa kali serangan, disertai dengan suara gemuruh yang keras, lapisan belenggu itu akhirnya putus. Dapat dikatakan bahwa terobosan ini tidak memerlukan banyak usaha dari Wang Chen. Seniman bela diri Kaisar Peringkat 6 Pada saat ini, ketika lapisan belenggu dipatahkan, Wang Chen akhirnya masuk ke jajaran seniman bela diri Kaisar Peringkat 6. Melangkah dari seniman bela diri Kaisar Peringkat 5 ke seniman bela diri Kaisar Peringkat 6 sangatlah sederhana dan mudah. Dibandingkan ketika dia naik dari seniman bela diri Kaisar Peringkat 3 ke seniman bela diri Kaisar Peringkat 4, terobosan ini berkali-kali lebih sederhana. Tru Yuan melonjak dan memasuki domain baru. Di bawah kepemimpinan Wang Chen, energi dunia luar juga mulai melonjak ke dalam tubuh Wang Chen. Dalam sekejap, di dunia luar, pada saat ini, dengan Wang Chen sebagai pusatnya, kabut tebal muncul dalam jarak beberapa meter. Ini bukanlah kabut biasa, tapi efek dari energi murni yang tiada taraf, ditambah dengan energi esensi yang kental dan padat. Sampah, anak hilang. Melihat pemandangan ini, sudut mulut King Tianco bergerak-gerak, dan dia hampir menangis. Dia mendengus dingin karena kesal. Bukankah itu benar? Sekarang, di matanya, Wang Chen benar-benar anak yang hilang, dan dia benar-benar melakukan pemborosan besar. Seberapa berharganya energi di dalam tong kayu? Energi sekecil apapun dapat memberikan dampak yang besar. Dan Wang Chen, sebenarnya menyianyiakannya seperti ini. Bisa dibayangkan bagaimana Wang Chen menyianyiakan energinya hingga dia bahkan bisa memadatkan kabut energi. Di masa lalu, dia tidak tega menyianyiakannya sedikitpun. Jumlah energi yang terbuang Wang Chen sekarang sudah cukup untuk mendukungnya selama satu atau dua sesi kultivasi. Namun Wang Chen tidak memiliki niat sedikitpun untuk menahan diri. Melihat pemandangan ini, hati King Tianco sangat sakit. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin bergegas dan mengusir orang terkutuk dan boros ini. Seniman bela diri kaisar tingkat 6, sial, dia benar-benar menggunakan cairan spiritualku untuk menerobos keseniman bela diri kaisar tingkat 6. Mengambil nafas dalam-dalam, King Tianco mendengus dengan gigi terkatuk. Dia bisa merasakan bahwa Wang Chen telah menerobos. Bukankah itu hanya seniman bela diri kaisar tingkat 6? Apakah hal itu diperlukan? Kita harus tahu bahwa cairan spiritualnya dibutuhkan oleh seniman bela diri Tuhan, tetapi Wang Chen menggunakannya pada tingkat seniman bela diri kaisar. Berapa banyak orang yang akan iri padanya? Melanjutkan. Nak, lanjutkan untukku. Serap sebanyak yang kamu bisa, sial. Jika kamu tidak terburu-buru ke level berikutnya, aku tidak akan melepaskanmu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, King Tianco meraung kesal. Kemudian, dia tidak tahan untuk berbalik, takut dia tidak akan mampu menahan diri untuk menghentikan pemborosan Wang Chen. Seorang seniman bela diri kaisar tingkat ke-6 telah naik pangkat. Setelah Wang Chen memimpin kibatinnya beredar sebanyak 81 siklus, dia langsung merasa segar. Seperti yang diharapkan dari seniman bela diri kaisar tingkat ke-6, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada seniman bela diri kaisar tingkat ke-5. Lebih penting lagi, dia belum berhenti. Wang Chen merasakan energi eksternal masih mengalir ke dalam tubuhnya dengan sendirinya. Masuknya energi ini tidak lagi di bawah kendali Wang Chen. Seolah-olah dia sedang mencekok paksa seekor bebek. Saat ini, dia terus-menerus dicurahkan, secara pasif menerima energi ini. Seniman bela diri kaisar tahap ke-6 baru saja stabil ketika kekuatan Wang Chen mulai meningkat kembali. Atau lebih tepatnya, lebih tepat menggambarkannya sebagai melonjak. Bukankah begitu? Saat ini, kekuatannya melonjak. Swash-swash-swash. Gelombang demi gelombang energi melonjak, dan kekuatan Wang Chen meningkat lagi dan lagi. Tahap tengah dari seniman bela diri kaisar tahap ke-6, kemudian, ia melangkah ke tahap atas dari seniman bela diri kaisar tahap ke-6, dan akhirnya mencapai puncak seniman bela diri kaisar tahap ke-6, kemenangan Wang Chen menunjukkan peningkatan yang mengejutkan dan menakutkan. Setelah mencapai puncak seniman bela diri kaisar tahap ke-6, Wang Chen akhirnya memperlambat laju peningkatannya. Istirahatlah untukku. Merasakan dampak dari energi yang tak ada habisnya, Wang Chen mengerutkan kening dan meraung saat dia menyerang seniman bela diri kaisar tahap ke-7. Tak berdaya. Saat ini, pilihannya sepenuhnya pasif. Jika dia tidak menerobos ke seniman bela diri kaisar tahap ke-7, energi eksternal akan cukup untuk menyebabkan tubuhnya meledak, bukan. Energi ini sungguh menakutkan. Dia hanya bisa menerobos jalan ini. Meski begitu, dia sangat jelas bahwa peluang untuk menerobos sekarang sangat kecil. Boom-boom-boom. Di bawah kendali Wang Chen, energi tak berujung terus-menerus mengalir menuju jajaran seniman bela diri kaisar tahap ke-7. Setiap dampak merupakan siksaan bagi Wang Chen. Setiap dampak menyebabkan jiwa Wang Chen menderita guncangan yang sangat besar. Puci. Entah sudah berapa kali, Wang Chen masih belum berhasil. Dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Alam seniman bela diri kaisar tahap ke-7 seperti gunung yang tidak dapat diatasi di depan Wang Chen. Pada saat yang sama, energi yang tidak dapat dilepaskan mulai mengamuk di tubuh Wang Chen. Energi yang awalnya lembut tiba-tiba menjadi ganas, dan bahkan melampaui kendali Wang Chen, bergegas menuju tubuh Wang Chen tanpa terkendali. Kepulan-kepulan-kepulan. Di bawah pengaruh seperti itu, Wang Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia memuntahkan tiga suap darah, dan jiwanya hampir roboh saat ini. Tidak bagus, anak ini. Berbahaya. Seolah merasakan situasi Wang Chen, King Tian Chou, yang berada di kejauhan, berseru setelah melihat pemandangan ini. 1287. Ini buruk. Ekspresi King Tian Chou berubah drastis saat melihat kondisi Wang Chen. Situasinya jauh dari baik. Energi di dalam tong itu terlalu padat. Bagaimanapun, King Tian Chou awalnya menyiapkan ini untuknya. Seberapa kuatkah King Tian Chou? Dia adalah makhluk yang sangat kuat. Jumlah energi yang dia butuhkan sangat mengerikan. Selain itu, King Tian Chou telah menghabiskan lebih dari satu dekade mengumpulkan bahan untuk memurnikan cairan dalam tong kayu. Bahkan seorang juara dewa pun tidak dapat menahan energi seperti itu, apalagi Wang Chen. Bahkan King Tian Chou tidak berani menggunakan semua energinya sekaligus. Tapi sekarang Wang Chen telah melakukannya, konsekuensinya sudah jelas. Dia mendekati kematian. Orang biasa pasti sudah meledak karena dampak energinya sejak lama. Tapi sekarang, sepertinya Wang Chen juga telah mencapai batasnya. Jika dia tidak bisa mengendalikannya sedikit, maka dia akan berada dalam bahaya. Ekspresi King Tian Chou berubah serius saat memikirkannya. Jelas sekali bahwa Wang Chen menderita penyimpangan kultivasi. Dia tidak bisa mengendalikan energinya lagi. Faktanya, dia sudah mulai mendapat serangan balik dari energi ini. Jika dia tidak bisa mengendalikan atau menghentikan energinya sekarang, dia pasti akan mati. King Tian Chou mulai panik. Jika Wang Chen meninggal karena ini, bagaimana King Tian Chou bisa menanggungnya? Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membawa kembali Wang Chen, dan sekarang dia telah kehilangan obat yang sangat berharga. Sekarang dia telah kehilangan ramuan yang sangat berharga. Jika Wang Chen mati seperti ini, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Bagaimana mungkin King Tian Chou tidak cemas? Bukan hanya King Tian Chou, Wang Chen bahkan lebih cemas sekarang. Energi di tubuhnya telah lama melampaui batas seniman bela diri Kaisar peringkat 6. Jika bukan karena teknik tempering tubuh bintangnya telah mencapai tahap tempering tubuh ke-10, membuat tubuhnya sangat kokoh, dia pasti sudah meledak dan mati, bukan? Tapi sekarang, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Meski tubuh fisiknya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk membantu berbagi energi dalam jumlah besar. Namun, hal ini tidak dapat menghentikan aliran energi yang gila-gilaan. Mati. Perasaan krisis yang kuat mulai menyebar, dan hati Wang Chen tiba-tiba menjadi berat. Saat ini, tubuhnya benar-benar di luar kendali. Pada saat ini, kekuatan batin sejati yang semula miliknya bahkan mulai mengamuk. Ini bukanlah hal yang baik. Bajingan, apa yang harus kita lakukan? Semua metode telah dicoba, tetapi Wang Chen menyadari bahwa tidak ada satupun yang berhasil. Semua yang dia lakukan tidak ada gunanya. Mungkinkah dia hanya bisa menunggu kematian? Dia marah. Dia mulai merasa menyesal dan takut. Memang tidak ada jalan pintas dalam jalur kultivasi. Dia harus mengambil langkah demi langkah. Dia tidak bisa terlalu bergantung pada kekuatan eksternal. Jika bukan karena dia meningkat terlalu cepat, mengambil terlalu banyak jalan pintas, dan meminjam terlalu banyak kekuatan eksternal, bagaimana dia bisa menghadapi bahaya yang dia alami sekarang? Sekarang, alasan kenapa dia berada dalam bahaya seperti itu, adalah karena dia tidak bisa menembus belenggu seniman bela diri kaisar peringkat 6. Dan alasan mengapa dia tidak bisa menembus lapisan belenggu ini, itu karena fondasi Wang Chen tidak cukup stabil. Kemajuan berturut-turut membuat fondasinya sedikit goyah, sedikit dangkal. Hal ini membuat puncak yang tidak dapat diatasi muncul di jalur kultivasi Wang Chen, sebuah hambatan yang sulit ditembus. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengeluh tanpa henti. Of! Di bawah pengaruh energi berulang kali, Wang Chen memuntahkan seteguk darah lagi. Sampai-sampai pada saat ini, seluruh pribadi Wang Chen menjadi sangat menakutkan. Di sekujur tubuhnya, semua pori-pori mulai mengeluarkan sedikit darah karena tekanan dan benturan yang mengerikan saat ini. Itu dicampur ke dalam cairan obat hijau muda di dalam tong. Dalam sekejap, itu membuat cairan itu menjadi lebih aneh. Wajahnya sangat pucat, dan jiwa ilahinya sepertinya bisa hancur kapan saja. Saat ini, Wang Chen benar-benar melangkah ke ambang hidup dan mati. Berengsek! Tidak! Jika ini terus berlanjut, tamatlah anak ini. Melihat Wang Chen muntah darah lagi, benar-benar di luar kendali, hal ini membuat King Tian Chou, yang memiliki secerca harapan terakhir, putus asa. Baru saja, dia sangat berharap Wang Chen bisa mendapatkan kesempatan untuk menariknya kembali dari ambang bahaya. Dalam hal ini, Wang Chen akan mendapat banyak manfaat. Selain itu, itu juga akan menghemat banyak tenaga, bukan? Sayangnya, pemandangan seperti itu tidak terjadi. Sekarang situasinya menjadi semakin buruk. Bajingan! Anak bajingan ini, kenapa aku membawanya kembali? Jika aku tahu lebih awal, aku akan membiarkan Yue. Kia Otang takut, bingung. Menatap Wang Chen dengan marah, King Tian Chou tidak bisa menahan kutukan setelah menarik napas dalam-dalam. Sejak dia bertemu Wang Chen hingga sekarang, dia belum pernah menemukan hal yang baik. Dia selalu menderita kerugian. Menyelamatkan Wang Chen secara tiba-tiba sudah merupakan bantuan besar baginya. Kemudian, dia menahan rasa sakitnya dan membiarkan anak ini membagikan sedikit cairan rohaninya. Itu saja. Tapi pada akhirnya, pada akhirnya, anak ini serakah. Dia sebenarnya ingin mengambil semua ramuan yang telah dia sempurnakan dengan susah payah untuk dirinya sendiri dan dengan gila-gilaan menyerapnya. Ini cukup membuat King Tian Chou gila, bukan? Bagus. Pada akhirnya, King Tian Chou masih menahannya. Dia tidak menghentikan Wang Chen. Apa hasilnya sekarang? Pada akhirnya, anak ini tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Dia menyerap terlalu banyak energi, tetapi tidak dapat mencernanya. Ini adalah bahaya yang sangat besar. Dialah yang menyerap cairan spiritual yang paling membuatnya tertekan. Sudah cukup baik bahwa dia tidak menyelesaikan masalah dengannya. Sekarang, dia harus membantu anak ini. Bagaimana hal ini tidak membuat King Tian Chou merasa tertekan? Tidak ada yang lebih menipu dari ini. Jika orang lain tahu bahwa Wang Chen mendapat banyak manfaat darinya, King Tian Chou akan sangat malu untuk tinggal di sini. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan terkejut? Sayangnya, semua ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkannya. Melihat penampilan berbahaya Wang Chen, King Tian Chou mendengus dan bergerak di saat berikutnya. Ia menyingkirkan kipas angin yang jarang lepas dari tangannya. Bangkit. Kemudian, dengan mendengus lembut, King Tian Chou menerobos blokada energi dalam sekejap mata dan datang ke sisi Wang Chen dengan kekuatannya yang tak tertandingi. Menerobos belenggu energi, dia langsung mengangkat Wang Chen keluar dari tong obat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, sedemikian rupa sehingga King Tian Chou meninggalkan bayangan panjang di tanah. Nak, ingat, kamu berhutang dua nyawa padaku. Menarik nafas dalam-dalam, King Tian Chou melemparkan Wang Chen ke samping, mengertakkan gigi, dan mendengus. Begitu dia selesai berbicara, dia segera meminta Wang Chen untuk duduk bersilah, dan kemudian bergegas ke belakang Wang Chen. Teknik ki dan darah Mengambil posisi kuda di belakang Wang Chen, King Tian Chou berteriak dengan marah dan meletakkan satu tangannya di punggung Wang Chen. Dia kemudian memobilisasi Yuan sejati yang sangat menakutkan di tubuhnya dan memasukkannya ke dalam tubuh Wang Chen. Meskipun mereka telah meninggalkan cairan roh, Wang Chen untuk sementara tidak dalam bahaya, dan energinya tidak akan terus mengalir masuk. Namun, Wang Chen belum lepas dari bahaya. Energi dari dunia luar tidak akan terus mengalir masuk, tetapi jika energi dalam tubuh Wang Chen tidak dapat disebarkan, ditenangkan, atau diserap, Wang Chen akan tetap mati. Apa yang bisa dilakukan King Tian Chou sekarang adalah membantu Wang Chen menangani energi yang mengalir ke tubuhnya sesegera mungkin. Energi dalam tubuh Wang Chen bahkan berada di atas angin. Karena Wang Chen tidak dapat mengendalikannya, dia hanya bisa membiarkan King Tian Chou menggunakan energinya sendiri untuk membantu Wang Chen mengendalikan energinya. Saat ini, Wang Chen hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal. Teknik kidan darah, ini adalah salah satu keahlian utama King Tian Chou. Harus dikatakan bahwa jika dia bertemu dengan orang biasa, itu akan membutuhkan banyak usaha. Selain itu, meskipun membutuhkan banyak usaha, itu mungkin tidak dapat membantu Wang Chen. Tapi King Tian Chou bisa, hanya bisa dikatakan bahwa Wang Chen terlalu beruntung. Saat teknik kidan darah beredar, Yuan sejati yang kuat dan perkasa di tubuh King Tian Chou melonjak ke tubuh Wang Chen seperti gelombang tak berujung. Swash, swash, swash. Gelombang energi menyapu Wang Chen, hampir menyebabkan dia pingsan. Tubuh Wang Chen sudah mencapai batasnya. Sekarang gelombang energi lain telah memasuki tubuhnya, hampir menyebabkan tubuhnya meledak dan mati. Untungnya, King Tian Chou memiliki kendali yang baik atas energinya. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli terkemuka, kendalinya atas energi hampir mencapai puncak. Dalam sekejap mata, energi perlahan memasuki tubuh Wang Chen. Swash, swash, swash. Saat energi masuk, ia mulai menekan energi yang mengamuk di tubuh Wang Chen. Di bawah tekniki dan darah King Tian Chou, energi dalam tubuh Wang Chen ditekan sedikit demi sedikit di bawah kendalinya. Ini memberi Wang Chen, yang berada di ambang kehancuran, secercah harapan. Dia tahu ada seseorang yang membantunya. Dia tidak tahu siapa orang itu. Tapi itu bukanlah masalah utamanya saat ini. Tetap hidup adalah hal yang paling penting. Mengikuti gelombang energi ini, Wang Chen juga mulai memperjuangkan inisiatif tersebut. Dia mulai mengendalikan energi miliknya sedikit demi sedikit dan merebut kembali wilayah miliknya. Kerja sama antara keduanya sangat sempurna. Dengan kata lain, efek tekniki dan darah terlalu kuat saat ini. Itu tepat untuk kehidupan Wang Chen, memberinya banyak bantuan. Seiring berjalannya waktu, keduanya bekerja keras. Wang Chen secara bertahap mendapatkan kendali lebih besar atas energinya, dan segala sesuatunya bergerak ke arah yang baik. Setelah satu jam penuh, King Tian Chou menghela nafas, berkeringat banyak, dan tangannya meninggalkan punggung Wang Chen. Sial! Nak! Semuanya terserah padamu sekarang. Cobalah untuk menyempurnakan energi ini dan mencoba menerobos ke tahap ketujuh. Jangan sia-siakan. Dengan sedikit kelelahan, King Tian Chou mendengus setelah meninggalkan punggung Wang Chen. Peredaran tekniki dan darah kali ini benar-benar membuatnya sedikit lelah. Dia tidak menyangka bahwa tubuh Wang Chen telah mengumpulkan begitu banyak energi. Itu hampir dua kali lipat energi Wang Chen sendiri. Mendengar hal ini, King Tian Chou memandang Wang Chen seolah-olah sedang melihat monster. Bagaimana mungkin dia tidak mati setelah begitu banyak energi tak terkendali mengalir ke dalam tubuhnya. Itu adalah keajaiban. Sepertinya teknik tempering tubuh Stellar ini sangat ampuh. Seperti yang diharapkan dari teknik bodi tempering nomor satu. Jika dia tidak mendapat bantuan teknik dan darah hari ini, orang biasa tidak akan bisa melakukan apapun. Mereka hanya bisa menyaksikan anak itu meledak karena energinya. Hanya bisa dikatakan bahwa anak itu beruntung. Adapun selanjutnya. Itu tergantung pada anak itu sendiri. Dengan begitu banyak energi yang terkumpul di tubuhnya, sekarang setelah diselesaikan dengan bantuannya, dia seharusnya bisa mengendalikannya. Energi ini adalah keberadaan yang sangat berharga. Dia hanya berharap anak itu akan menghargainya dan tidak menyianyayakannya. 1288 Menghembuskan nafas, King Tianzhou sekali lagi berdiri di samping, berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengganggu kultifasi Wang Chen. Sekarang dia akhirnya membantu Wang Chen mengatasi rintangan berbahaya ini, sisanya terserah padanya. Sekarang energi dalam tubuh Wang Chen telah diluruskan, dia seharusnya bisa mengendalikannya. Dan energi ini sungguh luar biasa agung. Jika dia bisa menyempurnakan energi ini, anak ini pasti akan masuk ke dalam jajaran Kaisar Bella diri tingkat 7, atau bahkan jajaran Kaisar Bella diri tingkat 8. Terlebih lagi, energi ini sangat berharga. Jika dia menyianyayakannya seperti ini. Memikirkan hal ini, King Tianzhou merasa tidak senang. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Pada saat ini, bagaimana Wang Chen bisa mengetahui apa yang dipikirkan King Tianzhou? Dia bahkan tidak tahu bahwa King Tianzhou lah yang membantunya. Dengan bantuan King Tianzhou, energi di tubuh Wang Chen menjadi lurus dalam sekejap mata. Dalam keadaan seperti itu, dia mendapatkan kembali kendali atas inisiatif tersebut. Menyingkirkan bahaya membuat Wang Chen menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama, dia melihat harapan lagi. Harapan untuk menembus Kaisar Orde ke-7 lagi. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak melepaskan kesempatan ini, dia juga tidak memikirkan hal lain. Dia sekali lagi dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi. Wuss! Dia memobilisasi Yuan sejati di tubuhnya lagi, berguling dan melonjak. Kali ini, Wang Chen tidak terburu-buru menerobos jajaran Kaisar Orde ke-7. Sebaliknya, ia terus mengkonsolidasikan kekuatannya. Cuci berulang kali, gabungkan lagi dan lagi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Chen akhirnya memadatkan Yuan sejatinya hingga batas tertentu. Waktunya sepertinya sudah tiba. Meskipun dia tahu bahwa karena kemajuannya yang pesat, terobosan kali ini tidak akan sesederhana itu, namun Wang Chen sekali lagi melancarkan serangan terhadap jajaran Kaisar Orde ke-7. Kali ini, Wang Chen mengerahkan energi dalam jumlah yang tidak diketahui. Singkatnya, dia mengerahkan seluruh energi yang bisa dia kumpulkan untuk menyerang lapisan belenggu itu. Boom-boom-boom. Energinya melonjak seperti guntur, seolah-olah 10 ribu kuda sedang berlari kencang. Merusak. Dengan raungan marah di dalam hatinya, Wang Chen menyerang belenggu itu dengan satu semburan energi. Gemuruh. Dunia sepertinya sedang runtuh. Wang Chen merasa tubuhnya seperti akan hancur. Dampaknya yang parah menyebabkan penglihatan Wang Chen menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Puci. Seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya menggigitnya, menyebabkan Wang Chen memuntahkan setegup darah. Organ dalamnya berada di ambang kehancuran. Tidak, itu tetap tidak berhasil. Wang Chen sangat cemas. Setelah tiga atau empat kali mencoba, Wang Chen memuntahkan setegup darah berturut-turut. Wang Chen mengeluh tanpa henti. Jika dia terus menyerang seperti ini, tidak ada efek sama sekali. Jika dia terus bertahan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan sekarang, seiring berjalannya waktu, karena kegelisahannya, dia hampir kehilangan kendali atas energi asal sejatinya lagi. Dia hampir membuat energi di tubuhnya mengamuk lagi. Wang Chen sekali lagi terjebak dalam dilema. Dia tidak bisa maju, juga tidak bisa mundur. Dia terjebak di tengah, dan itu sangat tidak nyaman. Apa yang harus saya lakukan? Wang Chen cemas. Anak ini, sialan. Saat Wang Chen panik, King Tianzhou di dunia luar juga sama cemasnya. Melihat Wang Chen muntah darah lagi dan wajahnya menjadi pucat, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jelas sekali bahwa tuduhan Wang Chen telah gagal lagi. Jiwa surgawinya sudah terluka, dan King Tianzhou telah membantunya meluruskan energi dan energi asal sejatinya. Namun, dia juga tidak berdaya dalam hal jiwa ilahinya. Dilihat dari situasi saat ini, jiwa ilahinya tidak jauh dari kehancuran. Jika jiwa ilahinya runtuh, Wang Chen pasti akan mati. Ketika itu terjadi, bahkan Dewa Emas yang Maha Kuasa tidak akan bisa menyelamatkannya. Sepertinya aku masih perlu membantunya. King Tianzhou menghela nafas. Dia mengalami depresi. Dia tidak mau menerima hasil ini. Sial, dia baru saja mengambil sebuah masalah dan membawanya kembali. Bagaimana bisa ada jebakan seperti itu? Kapan King Tianzhou pernah menderita kerugian sebesar itu? Tapi sekarang, dia terus-menerus kalah dari Wang Chen. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Namun, jika dia hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun, Wang Chen pasti akan mati. Dia tidak hanya akan menderita kerugian besar, tetapi semua usahanya sebelumnya juga akan sia-sia. Kerugian ini. King Tianzhou menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam lingkaran setan. Dia dipaksa oleh Wang Chen untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan selangkah demi selangkah. Nak, kamu berhutang tiga budi padaku. King Tianzhou mendengus saat melihat Wang Chen memuntahkan seteguk darah lagi. Tidak ada jalan lain, sepertinya dia harus mengambil tindakan. Setelah menghela nafas dan mendengus ringan, King Tianzhou sekali lagi menyapu ke depan Wang Chen. Tenangkan dirimu, nak, tenggelamkan kimu ke dalam dan Tianmu dan kuatkan jiwamu. Teriakan keras meledak di telinga Wang Chen seperti deru lonceng besar. Boom, boom, boom. Setiap kata dari kata-kata King Tianzhou terlintas di benak Wang Chen. Wang Chen tahu bahwa ahli tak dikenal itu membantunya lagi. Tidak berani ceroboh, dia buru-buru mengikuti instruksi King Tianzhou, memasukkan kimya ke dalam dan Tiannya dan memperkuat jiwanya. Kemudian, seperti yang diharapkan, aura yang mendominasi dan tebal dari sebelumnya melonjak ke dalam tubuhnya sekali lagi. Nak, ikut aku, aku akan membantumu. Suara King Tianzhou terdengar lagi. King Tianzhou tidak punya pilihan lain. Terbukti, energi dalam tubuh Wang Chen harus dibuang. Kalau tidak, dia akan meledak. Namun, hanya ada satu cara untuk melampiaskan energinya dan itu adalah membantu anak itu menerobos. Selama dia berhasil menerobos, semuanya akan mudah untuk didiskusikan. Mengapa Wang Chen tidak bisa menerobos? Itu karena kecepatan kultivasi anak itu terlalu cepat, sehingga fondasinya lemah dan terjadi kemacetan. Pada levelnya saat ini, King Tianzhou sangat familiar dengan situasi ini. Hanya ada dua cara untuk membantu anak itu menerobos. Pertama, ini adalah pertemuan yang tidak disengaja, pencerahan yang tiba-tiba, pencerahan yang tiba-tiba. Kemungkinan terjadinya hal ini sangatlah kecil. Itu hampir bisa diabaikan. Sekarang Wang Chen akan meninggal, bagaimana dia masih bisa mengharapkan pencerahan dan pencerahan? Siapa yang akan percaya itu? Ini bahkan bukan keajaiban. Tidak mungkin. Lalu yang tersisa hanyalah jalan kedua. Itu berarti memaksakan terobosan dengan bantuan kekuatan eksternal. Jika dia melakukannya, itu akan menimbulkan masalah bagi Wang Chen. Di masa depan, setiap terobosan yang dia lakukan akan menjadi sangat sulit. Lebih penting lagi, jika Wang Chen tidak bisa bekerja sama dengannya, tubuhnya mungkin meledak karena pengaruh energinya. Jika itu terjadi, Wang Chen akan mati di tangannya. Kebanyakan orang tidak berani melakukan hal seperti itu. Hanya King Tian Chou, yang telah mengembangkan metode esensi darah, yang memiliki kesempatan untuk mencobanya. Dia juga satu-satunya yang bisa dengan tepat mengendalikan energinya untuk menyatu dengan yuan batin Wang Chen. Ayo pergi, enak. Saat energi perlahan memasuki tubuh Wang Chen, keringat dingin menetes dari dahi King Tian Chou. Dia sangat gugup. Untungnya, sejauh ini tidak terlalu banyak masalah. Sekarang, waktunya melancarkan serangan terakhir. Mendengar suara King Tian Chou, Wang Chen tidak berani gegabuh. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerahkan esensi sejatinya. Di satu sisi, dia mengkonsolidasikan jiwanya, dan di sisi lain, dia menyerang lapisan belenggu lagi. Boom, boom, boom. Berkali-kali, wajah Wang Chen memucat dan darahnya mendidih. Sangat tidak nyaman. Sialan, hancurkan untukku. Dengan ekspresi jelek, King Tian Chou menjadi marah ketika dia gagal mematahkan belenggu setelah beberapa kali mencoba. Sambil meraung, dia mengerahkan lebih banyak energi untuk menyerbu ke dalam tubuh Wang Chen. Energinya seperti binatang buas, tapi juga seindah pelangi yang menembus matahari. Hualalala, hualalala. Setelah gelombang energi, Wang Chen hampir pingsan di tempat. Untungnya, tubuh fisiknya cukup kuat dan dia nyaris tidak mampu menahannya. Ledakan. Kali ini giliran King Tian Chou yang memimpin. Di bawah kemarahan King Tian Chou yang mendominasi dan kendali yang tepat, dampaknya kali ini puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Gemuruh. Saat itu juga, pandangan Wang Chen menjadi hitam. Dia benar-benar bingung dan tidak bisa membedakan utara dan selatan. Namun, setelah memuntahkan seteguk darah akibat benturan, Wang Chen tiba-tiba merasa tercerahkan. Penglihatannya menjadi cerah, dan ki serta darahnya mengalir dengan lancar. Terobosan. Dia benar-benar berhasil menerobos. Dalam serangan yang dipimpin oleh King Tian Chou ini, Wang Chen akhirnya berhasil menembus belenggu dengan mengandalkan pasokan energi King Tian Chou yang tak ada habisnya. Seorang seniman bela diri kaisar peringkat 7. Wang Chen akhirnya melangkah ke ranah bela diri kaisar peringkat 7. Saat ambang batas alam bela diri kaisar peringkat 7 dihancurkan, kelebihan energi langsung dilepaskan. Tendon dan meridiannya mulai membesar dan menguat. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Menahan keinginan untuk muntah darah, menahan keinginan untuk pingsan, dan menahan keinginan untuk bersemangat, Wang Chen buru-buru mulai memperkuat tubuhnya. Dia membimbing kekuatan batin sejati dan mulai membasu tubuhnya berulang kali, membersihkan setiap sel di tubuhnya. Seniman bela diri kaisar peringkat 7. Wang Chen akhirnya meninggalkan jajaran seniman bela diri kaisar tingkat menengah dan melangkah ke ambang batas seniman bela diri kaisar tingkat tinggi. Dia sekali lagi melintasi jurang lain dan mengambil langkah lain menuju puncak istana. Setelah King Tianchou selesai dan Wang Chen dianggap telah menerobos, dia menghela nafas panjang. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh ke tanah. Kali ini, dia benar-benar kelelahan. Bahkan sulit baginya untuk bergerak. Jika binatang ajaib muncul sekarang, lupakan peringkat 9 atau peringkat 10, bahkan binatang ajaib peringkat 5 atau peringkat 6 akan cukup untuk membunuh ahli puncak dari benua langit yang mendalam ini. Bisa dibayangkan betapa banyak yang telah dia lakukan untuk Wang Chen. Nak, kamu, kamu bajingan. 1289 Pada saat ini, kebencian King Tianchou terhadap Wang Chen tidak dapat digambarkan. Bocah sialan itu. Dia telah membuang banyak energinya begitu saja. Dia telah menyelamatkan orang terkutuk ini sekali lagi. Memikirkan semua hal yang telah dia lakukan dalam waktu singkat ini, King Tianchou merasa tertekan. Apakah ada orang yang lebih merepotkan daripada bocah ini? Dia benar-benar harus mengagumi orang yang mengajari orang di belakangnya ini. Itu benar. Bagaimana mungkin King Tianchou tidak melihat ada seorang ahli yang berdiri di belakang Wang Chen. Seorang ahli yang bahkan dia tidak berani mengabaikannya. Jika tidak ada ahli super yang membimbingnya, betapapun berbakatnya anak ini, dia tidak akan mampu mencapai levelnya saat ini di usia yang begitu muda. Saat itu, semua ahli di Lembah White Moon telah membimbingnya. Justru karena inilah dia mengambil lebih sedikit jalan memutar, masuk ke jajaran kekuatan Tuhan di usia yang begitu muda, dan akhirnya mencapai ketinggian seperti itu. King Tianchou sangat percaya pada bakatnya sendiri. Bakatnya jelas tidak kalah dengan orang lain, termasuk Wang Chen. Wang Chen, sebaliknya, telah masuk ke jajaran kekuatan Tuhan hampir 20 tahun lebih awal darinya. Bahkan hantu pun tidak akan percaya bahwa tidak ada yang membimbingnya. Justru karena bimbingan sang ahli, dia menempuh jalan terbaik, jadi. Bagaimanapun, King Tianchou terkesan. Bertemu dengan anak sembrono seperti Wang Chen. Siapa yang tahu berapa banyak usaha yang harus dilakukan ahli itu? Yang pasti hal serupa pernah terjadi pada Wang Chen sebelumnya. Sangat mustahil bahaya seperti itu hanya muncul sekarang. Nak, kamu sendirian. King Tianchou bergumam sambil tersenyum masam dan mendesah. Itu benar. Sekarang, Wang Chen hanya bisa mengurus dirinya sendiri. Jika sesuatu terjadi lagi, bahkan King Tianchou tidak akan bisa memberikan bantuan apapun kepada Wang Chen. Bahkan jika dia ingin membantu Wang Chen sekarang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa berkultivasi dan pulih secepat mungkin. Wuss. Energi di tubuhnya beredar dengan cepat. Setelah masuk ke jajaran Kaisar Beladiri tahap ketujuh, Wang Chen akhirnya keluar dari bahaya saat ini. Setelah melangkahi belenggu itu dan mengkonsolidasikan kekuatannya, kekuatan Wang Chen meningkat lagi. Saat energi terus diserap, kekuatan Wang Chen terus meningkat. Setelah menghabiskan setengah hari, Wang Chen akhirnya menyempurnakan sisa energi terakhir dan menaruh semuanya di bawah namanya. Pada saat ini, Wang Chen telah melangkah ke kondisi puncak Kaisar Beladiri Kaisar tahap tujuh. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki jajaran Kaisar Beladiri Kaisar tahap delapan. Hanya pada saat inilah energinya dimurnikan sepenuhnya. Mau tidak mau harus diakui bahwa energinya sangat kuat. Ini secara langsung mendorong Wang Chen dari Kaisar Beladiri tingkat lima ke Kaisar Beladiri tingkat enam. Dia kemudian membawa Wang Chen dari alam Kaisar Beladiri tipe enam ke alam Kaisar Beladiri tipe tujuh. Pada akhirnya, dia berhenti di puncak ranah Kaisar Beladiri ketujuh. Energi macam apa ini? Memikirkan hal itu, Wang Chen merasa sangat malu. Juga, memikirkan bahaya yang dia alami, dia berkeringat dingin. Bukankah itu benar? Sebelumnya, dia telah berada di ambang kematian beberapa kali. yang membantunya, sekarang, konsekuensinya akan tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen masih sangat ketakutan. Pada saat berikutnya, setelah menghirup udara keruh dan menghentikan kultifasinya, Wang Chen buru-buru membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia ingin melihat siapa yang menyelamatkannya sampai dia meninggal. Dan ketika Wang Chen melihat ke samping, dengan sangat cepat, sebuah sosok terpantul di matanya. Hmm. Setelah melihat sosok ini, Wang Chen terkejut sesaat. Ini, apa yang terjadi? Karena saat ini, yang terpantul di mata Wang Chen adalah seorang laki-laki. Pria ini tampak seperti berusia awal 30-an. Dia bisa dikatakan sangat tampan. Siapa sangka di lapisan ke-6 api penyucian, akan ada ahli muda seperti itu? Atau mungkin, inikah teknik awet muda? Teknik pemuda abadi adalah serangkaian teknik yang dapat dipelajari dan dikuasai setelah masuk ke jajaran alam dewa bela diri. Namun, dikatakan bahwa teknik awet muda hanya dapat mempertahankan penampilan seseorang ketika seseorang melangkah ke alam dewa bela diri. Mungkinkah orang ini telah masuk ke jajaran alam dewa bela diri pada usia 30 tahun? Jika itu masalahnya, maka dia benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Tidak heran dia memiliki energi dan kekuatan yang begitu kuat. Dari situasi sebelumnya di mana orang ini membantunya, bimbingan Wang Chen, dia sangat kuat. Di depannya, dia seperti semut, dan dia adalah lautan luas. Bahkan jika itu adalah eksistensi seperti Teng Han, yang telah melangkah ke alam dewa bela diri, di depan orang ini, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun, bukan. Perlu diketahui bahwa ahli ini telah dengan paksa membantunya menerobos jajaran alam bela diri Kaisar Orde Ketujuh. Ini benar-benar sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan? Sulit untuk dibayangkan. Melihat orang ini sedang berkultivasi, Wang Chen tidak mengganggunya. Dia pasti menghabiskan terlalu banyak energi untuk membantunya sekarang, bukan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas lega. Dia menggerakkan tubuhnya. Desis. Saat berikutnya, Wang Chen menghirup udara dingin. Saat dia menggerakkan tubuhnya, rasa sakit yang menyayat hati membuat Wang Chen ingin mati. Meskipun setelah masuk ke jajaran alam bela diri Kaisar Orde Ketujuh, Wang Chen sudah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan energi menakutkan untuk membantu tubuhnya pulih. Meskipun Wang Chen terus-menerus memberi nutrisi pada setiap sel dan setiap tendon di tubuhnya. Namun saat ini, Wang Chen masih terus mengeluh. Kali ini, cederanya sangat serius. Cedera ini tidak mudah untuk disembuhkan. Bahkan jika Wang Chen memiliki tubuh bintang, tubuh yang tidak dapat dihancurkan, bahkan jika Wang Chen dapat menggunakan kekuatan bintang untuk membantunya pulih, itu masih belum cukup. Kali ini, dia telah melukai sumbernya. Terutama kerusakan jiwa ketuhanan. Jiwa ilahinya hampir runtuh sebelumnya. Jiwa ilahi selalu menjadi hal yang paling sulit untuk dipulihkan, dan kekuatan bintang juga sangat terbatas dalam pemulihan jiwa ilahi. Kita harus tahu bahwa jika jiwa dewa seniman bela diri lain terluka, mereka hanya bisa pulih dengan mencari ramuan. Dan Wang Chen memiliki kekuatan bintang, yang sudah dianggap sangat bagus. Tapi kecepatannya tidak akan cepat. Terlihat sedikit pucat, Wang Chen merosot ke tanah, terengah-engah. Namun di saat berikutnya, dia mengalihkan perhatiannya ke tong kayu di depannya. Aroma aneh dan samar sepertinya keluar dari sana. Menciumnya, Wang Chen langsung merasa segar. Ini dia. Jantung Wang Chen melonjak. Benar, itu adalah cairan di dalam tong kayu ini. Sebelumnya, dia telah menyerap energi di dalamnya, bukan cairan macam apa ini, yang sebenarnya mengandung energi yang begitu agung dan menakutkan. Juga. Gas ini terasa ajaib dan menyegarkan ketika dia menyerapnya, seolah-olah jiwa dewanya terpelihara dalam sekejap. Mungkinkah obat penyembuhan suci? Setidaknya, cairan itu jelas merupakan obat penyembuh yang suci. Memikirkan hal ini, Wang Chen sangat bersemangat. Faktanya, untuk sesaat, dia tidak terlalu peduli. Dia menarik nafas dalam-dalam, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, perlahan bangkit, dan berjalan menuju sisi laras. Wang Chen membutuhkan waktu hampir 10 menit untuk menempuh jarak pendek. Terlihat sejauh mana kerusakan pada tubuh fisiknya saat ini. Di sisi tong kayu, Wang Chen memiliki pemahaman lebih jauh tentang cairan ini. Cairan hijau mengalir dengan gelombang cahaya, kaya dan harum. Itu memang kualitas terbaik. Ada harapan. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam bersuka cita. Jika dia bisa meminjam bantuan cairan spiritual ini, maka tubuh fisik dan jiwa dewanya pasti bisa pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan pemikiran ini, untuk satu sen, untuk satu pon, untuk satu pon, Wang Chen langsung memasuki tong kayu lagi, siap untuk berkultivasi. Meskipun energi ini hampir menyebabkan dia mati dan pingsan sebelumnya. Namun saat ini, Wang Chen sepertinya sudah melupakannya. Yang dia ingin lakukan hanyalah membantu dirinya pulih. Kali ini, dia akan sangat berhati-hati dalam mengendalikannya. Dia pasti tidak akan gegabuh menyerap energi untuk meningkatkan kekuatannya. Dia akan menggunakan seluruh energinya sebanyak mungkin untuk pulih dari luka-lukanya. Namun, Wang Chen sepertinya lupa bahwa cairan spiritual ini adalah milik King Tianzhou. Dia tidak punya hak untuk menggunakannya sendiri. Dalam kegembiraannya, dia benar-benar melupakan hal ini. Wang Chen duduk di tong kayu dan memejamkan mata, mulai membantu dirinya pulih. Siapa yang tahu seperti apa ekspresi King Tianzhou jika melihat pemandangan ini? Dia mungkin akan memakan hati Wang Chen, bukan? Ah, nak, aku, aku akan membunuhmu. Keheningan itu tidak berlangsung lama. Dua jam kemudian, suara gemuruh yang tak tertandingi bergema di seluruh tempat terbuka. Raungan itu dipenuhi amarah dan frustrasi. Itu benar, jika itu bukan milik King Tianzhou, lalu milik siapa? Setelah berkultivasi selama dua jam, dia akhirnya bisa pulih sedikit. King Tianzhou ingin membuka matanya untuk melihat bagaimana keadaan Wang Chen. Siapa sangka dia akan melihat pemandangan di depannya? Dia tidak tahu kapan Wang Chen melompat ke dalam tong kayu untuk berkultivasi lagi. Orang ini, dia sebenarnya mulai berkultivasi lagi. Orang ini, dia benar-benar menyianyiakan cairan spiritualnya lagi. Bagaimana mungkin King Tianzhou tidak menjadi gila? Cairan spiritual itu cukup berharga sehingga dia tidak tega menggunakannya secara sembarangan. Tapi berapa banyak yang digunakan Wang Chen hari ini? Cairan yang sangat kental dari sebelumnya telah diencerkan entah berapa banyak. Dan anak ini masih tidak mau melepaskannya. Saat dia berkultivasi, dia, dia sebenarnya King Tianzhou benar-benar akan membunuh seseorang. Dia menatap tajam ke arah Wang Chen. Untuk sesaat, niat membunuhnya sangat besar. Intinya telah dilanggar. 1290. Pada saat ini, King Tianzhou, yang baru saja membuka matanya dari kultivasinya, menjadi gila karena tindakan Wang Chen. Wang Chen terkutuk itu. Apa yang dia lakukan? Dia sebenarnya, benar-benar memasuki bak obat untuk mengolahnya lagi. Apa yang dia coba lakukan? Di satu sisi, King Tianzhou sangat marah. Karena Wang Chen baru saja berkeliling gerbang neraka beberapa kali. Jika bukan karena serangan King Tianzhou yang terus-menerus, dia bahkan tidak akan tahu seberapa mati dia sekarang. Bukankah orang ini sudah belajar dan memasuki cairan spiritual lagi? Apakah dia mendekati kematian? Atau dia mencoba melakukan hal lain? Di sisi lain, King Tianzhou juga mengalami depresi. Cairan spiritual ini dimurnikan dari tanaman obat berharga yang telah dia kumpulkan selama lebih dari 10 tahun. Betapa berharganya ini, dia tidak tega menggunakannya sembarangan. Tapi Wang Chen sudah menyianyikannya. Setidaknya, lebih dari sepertiga energinya terbuang dalam proses itu. Itu cukup membuat King Tianzhou sangat tertekan. Baiklah, dia sudah menoleransinya. Mari kita lupakan saja, anak itu telah menggunakannya, biarlah. Dia takut anak itu menyerap semuanya. Sekarang, setidaknya tersisa dua pertiganya. King Tianzhou masih bisa menerimanya. Setidaknya skenario terburuk tidak terjadi, bukan. Tapi sekarang, sekarang, saat dia tidak memperhatikan bocah terkutuk ini, dia, dia sebenarnya, benar-benar memperhatikan cairan spiritual itu lagi. Dia baru berkultivasi sebentar, dan anak itu telah menyelam ke dalam cairan spiritual lagi. Anak ini. King Tianzhou hampir menjadi gila memikirkan hal itu. Sudut mulut King Tianzhou bergerak-gerak saat dia melihat Wang Chen menyerap cairan spiritual satu per satu. Bajingan, bajingan sialan. King Tianzhou benar-benar marah. Wang Chen ini. Pada saat ini, King Tianzhou sangat ingin menamparkan orang ini sampai mati dengan satu tamparan. Hah, hah, hah. Dengan setiap nafas, Wang Chen bisa merasakan kayanya energi memasuki tubuhnya. Saat energi memasuki tubuhnya, Wang Chen segera merasa segar. Seluruh 36 ribu pori-pori di tubuhnya terbuka. Dia dengan tidak hati-hati menerima pembersihan energi ini. Di bawah pembersihan energi ini, setiap inci kulit, otot, dan tulang Wang Chen mulai terasa lebih baik. Energi ini murni, memungkinkan Wang Chen menikmati manfaatnya sepenuhnya. Selain itu, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi ini tidak hanya memiliki efek penyembuhan, namun juga memiliki efek memperkuat jiwa seseorang. Tidak perlu disebutkan betapa kuatnya efek ini. Di bawah pengaruh gelombang energi ini, roh Wang Chen yang terluka parah mulai pulih dengan cepat. Hal ini membuat Wang Chen sangat gembira. Bagaimana dia bisa tahu bahwa King Tian Chou sedang memelototinya seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya, mempertimbangkan apakah akan menamparkan orang ini sampai mati atau tidak. Jika Wang Chen tahu apa yang dia pikirkan, dia tidak akan tahu betapa malunya dia. Untungnya, pada akhirnya, King Tian Chou menahan keinginan untuk bergerak. Kompensasi. Dia harus meminta kompensasi. Setelah menarik nafas dalam-dalam, King Tian Chou hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Nak, jangan harap aku akan menyelamatkanmu jika sesuatu terjadi padamu lagi. Segera setelah itu, lelaki tua itu mendengus dan berjalan ke samping untuk menonton dengan dingin. Dia tidak mau membantu lagi. Wang Chen jelas-jelas sedang mendekati kematian. Bagaimana dia bisa mengharapkan aku menyelamatkan orang seperti dia? Apakah dia berpikir bahwa dia belum cukup membuang cairan rohaninya? Setelah menunggu setengah hari, Wang Chen akhirnya berhenti berkultivasi. Benar saja, energi cairan spiritual ini sangat kuat. Dengan bantuan kekuatan bintang dan energi ini, Wang Chen akhirnya pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Adapun luka dalam yang tersisa, itu bukan masalah besar. Bahkan jiwa ilahinya sedikit banyak telah pulih. Dia percaya bahwa selama dia pulih selama 3-5 hari, dia akan dapat pulih sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen sangat bersemangat. Setelah menghirup udara keruh, Wang Chen perlahan membuka matanya. Melihat cairan spiritual berwarna hijau pucat, Wang Chen tersenyum. Seberapa kuatka energi ini? Hal itu tidak hanya mendukungnya dari seniman bela diri kaisar tingkat kelima hingga puncak seniman bela diri kaisar tingkat ke-7, tetapi juga membantunya pulih dari luka dan semangatnya. Di sela-sela itu, dia tidak tahu berapa banyak yang telah terbuang karena kesalahannya. Dan sekarang, bonusnya masih tersisa sepertiga. Bisa dibayangkan betapa padatnya energi ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa sangat malu. Pa-pa-pa. Segera setelah itu, setelah meregangkan otot dan tulangnya, terdengar suara berderak dari tubuhnya, seolah-olah sedang terjadi badai petir. Merasakan kekuatan di tubuhnya dan kekuatannya saat ini, Wang Chen cukup bersemangat. Seorang seniman bela diri kaisar tingkat ke-7. Dan tubuhmu itu, Huff, apakah kamu tidak malu menjadi narsis seperti itu? Saat Wang Chen sedang menggerakkan ototnya dan menikmati energinya, seember air dingin tiba-tiba memercik ke tubuhnya. Mendengus dingin meledak di telinga Wang Chen, menyebabkan Wang Chen pingsan. Dia buru-buru melihat ke belakang. Dia melihat senior yang menyelamatkannya berdiri di belakangnya, menatapnya dengan dingin. Sepertinya, dari ekspresinya, dia tidak begitu bahagia. Wang Chen tersipu malu ketika dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Apakah karena ember berisi cairan spiritual ini? Cairan spiritual ini pasti sangat berharga. Dan konsumsinya yang terus-menerus. Apakah karena ini? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melompat keluar dari ember kayu dan mendatangi King Tian Chou. Terima kasih, senior, atas ciuman yang menyelamatkan nyawa dan rahmat hidup baru. Wang Chen berkata dengan penuh terima kasih. Jika bukan karena senior ini, dia mungkin tidak memiliki mayat utuh sekarang, bukan? Jadi, Wang Chen memandang King Tian Chou dengan rasa terima kasih dari lubuk hatinya. Kemudian, dia berhenti dan buru-buru menambahkan, cairan spiritual ini, terima kasih, senior. Huff, kamu juga tahu kalau cairan spiritual itu berharga. Katakan padaku apa yang harus kamu lakukan. King Tian Chou melihat Wang Chen menyebutkan cairan spiritual dan langsung merasa kesal. Berterima kasih padaku. Apa yang perlu disyukuri? Saya tidak ingin membiarkan dia menggunakannya. Orang ini tidak mengetahuinya. Kompensasi. Saya harus memberikan kompensasi kepadanya. King Tian Chou berpikir keras di dalam hatinya. Mendengar perkataan King Tian Chou, Wang Chen tersenyum pahit di dalam hatinya. Setelah hening beberapa saat, dia tidak ragu-ragu. Dia langsung mengeluarkan inti iblis hitam dari ruang penyimpanannya. Kompensasi junior ini, saya harap senior menerimanya dengan baik hati. Wang Chen berkata sesopan mungkin. Inti iblis ini adalah inti iblis dari binatang iblis tingkat 10. Bahkan di seluruh benua langit yang mendalam, itu sangat berharga. Bahkan di tempat seperti api penyucian tingkat 6, itu masih berharga. Itu karena binatang ajaib tingkat dewa akan muncul di sini dari waktu ke waktu. Tapi binatang ajaib tidak memiliki inti iblis. Meskipun binatang ajaib tingkat dewa dapat memadatkan inti kristal di tubuh mereka. Namun, mereka tidak dapat secara akurat disebut sebagai inti iblis karena inti kristal tersebut mengandung energi iblis yang menakutkan. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai inti iblis. Orang awam tidak akan berani menggunakannya. Sekalipun mereka menggunakannya, mereka akan berhati-hati agar tidak menyerapnya secara gegabuh. Oleh karena itu, nilai inti iblis ini agak tinggi. Inti iblis tingkat 10. King Tian Chou terkejut saat melihat apa yang dikeluarkan Wang Chen, lalu dia berkata dengan terkejut. He he, nak, kamu lumayan. Keke, penglihatanmu bagus. Nah, apakah saya terlihat seperti orang seperti itu? Itu tidak mungkin. Karena Anda sudah menggunakannya, biarlah. Terima kasih kembali. Itu, Anda juga dapat menyimpan sisa cairan spiritual terakhir. Itu hal yang bagus. Bahkan jika kamu menyimpannya, nilainya tidak akan kalah dengan inti iblis ini. Anggap saja sebagai kompensasi untuk Anda. Kekeke, ekspresi King Tian Chou langsung berubah. Dia berkata kepada Wang Chen dengan senyuman di wajahnya. Namun, tawanya, membuat seseorang tersipu malu. Juga, bukankah ekspresi orang ini berubah terlalu cepat? Bukankah itu terlalu gelombang telanjang gelombang? Wang Chen tersipu malu. Selain itu, tampaknya. Meskipun inti monster dari binatang iblis peringkat ke-10 sangat berharga, Wang Chen merasa bahwa inti monster ini seharusnya tidak cukup untuk membuatnya berperilaku seperti ini setelah mengetahui kekuatan super dari ahli super di depannya ini. Dimanakah sikap seorang pembangkit tenaga listrik? Bukankah semua pembangkit tenaga listrik memiliki sikap sebagai pembangkit tenaga listrik? Namun, Wang Chen tidak tahu bahwa dia salah. Pertama-tama, inti iblis tahap ke-10 lebih berharga dari yang dibayangkan Wang Chen. Setelah zaman kuno dan abad pertengahan, binatang iblis tingkat 10 hampir punah. Tentu saja, inti iblis sangat berharga. Selain itu, King Tian Chou memiliki inti iblis tingkat ke-10 sebelumnya, tetapi dia telah menggunakannya sejak lama. Sekarang, itu akan sangat membantunya. Hal ini terutama karena King Tian Chou sedang mengembangkan teknik yang membutuhkan bantuan inti iblis yang begitu kuat. Inti iblis ini akan sangat membantunya. Adapun cairan spiritual. Paling-paling, lembah White Moon akan mengumpulkannya lagi. Dengan upaya penuh White Moon Fali dalam mengumpulkan, ditambah dengan upaya penuhnya dalam pencarian dan beberapa perdagangan, dia mungkin bisa memurnikan cairan spiritual dalam 3 hingga 5 tahun. Bagaimana dengan inti iblis? Bahkan mungkin tidak akan ditemukan dalam 3 sampai 5 tahun. Membandingkan keduanya, mudah untuk mengetahui mana yang lebih baik hanya dengan sekali pandang. Selain itu, sisa cairan spiritual masih sangat berharga bagi Wang Chen. Namun, itu tidak cukup bagi King Tian Chou. Bukankah lebih baik memberikannya langsung kepada Wang Chen? Karena Wang Chen berterus terang, King Tian Chou secara alami juga berterus terang. Pada saat ini, suasana hati King Tian Chou menjadi cerah. Semua kesuraman sebelumnya sepertinya telah lenyap. Perubahan mentalitas seorang pembangkit tenaga listrik benar-benar tidak dapat diprediksi. Di saat yang sama, kesan King Tian Chou terhadap Wang Chen meningkat pesat. Dia menemukan Wang Chen semakin enak dipandang. He he, lumayan, he he he, nak, erem, semangatmu belum pulih. Pergilah dan berkultivasi dengan baik. Oh benar, fondasimu belum terlalu stabil. Mulai besok dan seterusnya, aku akan berdebat denganmu setiap hari dan membantu kamu menstabilkannya. Haha. Dalam suasana hati yang baik, King Tian Chou tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya membuat Wang Chen tercengang. Berdebat dengannya setiap hari. Ini, Wang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan orang itu.